Cautic Sword God Season 162, Patriarch of Thunder Sword Sec. Perahu peri dari Sekte Pedang Petir tiba-tiba pecah, yang mengejutkan seluruh Sekte Pedang Ziksiau. Murid-murid dari Sekte Pedang Ziksiau memelototi pemandangan ini, atau menundukkan kepala ketakutan. Tanpa kecuali, tidak ada yang berani melangkah maju untuk memblokir. Perahu peri besar ini, yang panjangnya 10.000 meter, memancarkan kekuatan artefak tingkat rendah. Untuk memiliki perahu peri yang begitu kuat, seseorang tidak perlu berpikir bahwa seseorang harus menjadi orang yang mulia. Pada akhirnya, perahu peri dari Sekte Pedang Guntur melayang di atas puncak utama Sekte Pedang Malam Ungu seolah-olah telah memasuki keadaan tak berpenghuni, dan cahaya dari seluruh puncak utama tiba-tiba menjadi redup. Banyak murid Sekte Pedang Ziksiau bahkan lebih tertekan oleh aura besar yang terpancar dari perahu peri. Tuan Chen Suzi dari Sekte Pedang Malam Ungu dan sesepuh Nongfugui melayang di atas puncak utama, tetapi mereka setingkat lebih rendah dari perahu peri Sekte Pedang Guntur. Dalam hal momentum, mereka jelas lebih lemah dari Pedang Petir Sekte. Ternyata itu adalah para tetua dari Sekte Pedang Jinglei. Aku tidak tahu mengapa mereka datang ke Sekte Pedang Ziksiau untuk memobilisasi guru mereka dan memobilisasi mereka. Chen Suzi mengepalkan tinjunya dan berkata, wajahnya datar, menunjukkan tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Di perahu surgawi, berdiri tujuh orang kuat dari alam Raja Abadi, dan salah satunya adalah penggarap surgawi ke-9 dari alam Raja Abadi. Dan Longki ada di antara mereka. Huff, Chen Suzi, kamu tahu mengapa kamu bertanya mengapa kami datang ke sini kali ini, kamu tahu betul di hatimu. Langki menunjuk ke arah Chen Suzi dan berkata dengan marah. Siapa yang membunuh enam murid hebatku dari Sekte Pedang Petir? Kata pembangkit tenaga listrik sembilan surga di tengah di antara tujuh penguasa Abadi Agung. Para murid dari Sekte Pedang Petir mati di arena dalam duel yang adil, dan mereka tidak dibunuh oleh Sekte Pedang Ziksiau kami tanpa alasan, kata Chen Suzi. Orang tua saya bertanya kepada Anda, siapa orang yang membunuh murid ke-6 saya dari Sekte Pedang Guntur? Lelaki tua dari Jiuchong Tian bertanya lagi, dengan wajah muram dan nada dingin. Jian Chen, ayo. Chen Suzi menatap Jian Chen di kerumunan. Jian Chen perlahan melayang ke langit, dia tergantung di langit dengan tangan di belakang, menatap peri Jiuchong Tian dengan wajah tenang, dan berkata, aku membunuh mereka semua, aku tidak tahu saran apa yang kamu miliki. Sombong, Jian Chen, apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Bagaimana kamu bisa begitu kasar di depan tetua pertama dari Sekte Pedang Petir kita? Langki kesal dengan sikap menghina Jian Chen, dan segera berteriak dengan marah. Jiuchong Tian yang abadi mengangkat tangannya dan menghentikan langki. Dia menatap Jian Chen dengan tajam dan berkata, bagaimana mungkin murid saya dari Sekte Pedang Petir dibunuh sesuka hati? Hanya murid dari Sekte Pedang Petir kami yang membunuh murid dari Sekte Pedang Ziksiao. Dari mana Sekte Pedang Ziksiao berasal, dan berani membunuh murid Sekte Pedang Guntur kami. Selain itu, Sekte Pedang Jinglei kami yang memiliki bakat tertinggi dan menghabiskan banyak uang. Sebuah kebanggaan putra surga dibudidayakan oleh sumber daya. Jian Chen, sekarang aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Katakan padaku siapa tuanmu. Jika tidak, bahkan jika kamu memiliki guntur penghancur dewa di tanganmu, kamu tidak akan lolos dari bencana hari ini. Sebuah cibiran muncul di wajah Jian Chen, dan dia berkata, kamu berani menanyakan tentang nama tuanku. Kamu tidak kecil, apakah kamu tidak takut membuat marah tuanku, dan ditampar oleh tuanku? Jangan membicarakannya, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Bunuh beberapa putra kebanggaan Sekte Pedang Petirku. Apakah menurutmu masalah ini dapat terungkap dengan mudah? kata Peri Jiu Chong Tian dengan suara yang dalam. Kamu bahkan tidak takut pada tuanku. Jian Chen mengungkapkan pandangan seperti itu, dan berkata, tampaknya di balik Sekte Pedang Petirmu, ada juga keberadaan yang kuat yang mendukungnya. Mengapa kamu tidak memberi tahu keberadaannya di belakangmu, biarkan aku melihat apakah dia memenuhi syarat untuk mengetahui nama tuanku. Jika tidak, hanya sedikit dari kalian yang benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama tuanku. Mendengar kata-kata sombong dan sombong Jian Chen, wajah Nong Fugui sedikit berubah, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dan Chen Suzi menatap Jian Chen dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa asal usul Jian Chen ini? Mengetahui bahwa Sekte Pedang Jinglei memiliki latar belakang yang lebih besar, dia berani begitu percaya diri. Apakah tuannya benar-benar sekuat itu? Di bawah, pendeta luar Jing dari Istana Iblis Hitam Yao juga sangat penasaran, sepasang mata phoenix menatap Jian Chen di langit dengan rasa ingin tahu. Jiang Nan, seorang murid dari keluarga Jiao Tian Jiang, memiliki perubahan halus dalam cara dia memandang Jian Chen saat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, pusaran tempat Sekte Pedang Zixiao berada. Bahkan keluarga Jiang kami sangat tabu. Tuan, mungkinkah dia lebih kuat dari nenek moyang kita dari keluarga Jiang? Untuk sesaat, guru misterius yang dikatakan Jian Chen memenuhi hati banyak murid Sekte Pedang Zixiao dengan rasa ingin tahu, dan yang terjadi selanjutnya adalah tatapan banyak murid yang memandangnya, kurang lebih dengan warna kekaguman. Namun, tujuh dewa agung dari Sekte Pedang Petir tidak mundur sedikitpun. Sebaliknya, mata mereka penuh dengan kedinginan. Tetua Tai Sang yang memimpin mereka mendengus dingin, dan berkata dengan nada serius, Jika itu masalahnya, maka ikut dengan kami. Setelah kamu pergi ke Sekte Pedang Jinglei kami, biarkan tuanmu keluar untuk memimpin orang secara langsung. Mengikuti kata-kata itu, dia tiba-tiba mengayunkan jubah lengannya, dan melihat enam keping batu giok terbang keluar, tiba-tiba membesar di angkasa. Antara langit dan bumi, kemudian membentuk sangkar tertutup untuk menyelubungi Jian Chen di dalamnya. Pertahanan sangkar ini sudah berada di puncak artefak tingkat rendah, dan hanya berjarak satu langkah dari artefak tingkat menengah. Setelah terperangkap di dalam sangkar ini, bahkan immortal Monarch Realm Nine Heavens akan merasa sulit untuk membebaskan diri. Penjara orang tua ini, tanpa kekuatan kaisar abadi, tidak mungkin untuk membebaskan diri. Nak, Anda dapat mencoba dengan petir penghancur abadi Anda, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda benar-benar berani meledakkan guntur penghancur abadi, patua penjaramu aman, tapi kamu pasti mati. Pemimpin Tai Sang Elder berkata dengan dingin, lalu meraih telapak tangannya yang kosong, dan Jian Chen, yang terjebak di penjara, segera muncul di perahu perisekte pedang petir. Junior, ini adalah takdir menjadi keras kepala. Anda sebaiknya berdoa agar Anda memiliki tuan yang baik, jika tidak, Anda dapat meminta berkah. Langki menatap Jian Chen dengan cibiran di wajahnya, sebuah nasihat, yang terbaik adalah menyerah menggunakan gagasan untuk menghancurkan guntur dewa abadi. Guntur dewa penghancur abadi Anda memang dapat mengancam saya, tetapi itu tidak dapat mengancam tetua pertama dari sekte pedang Jinglei kami, dia adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang dapat melawan kaisar abadi oleh 5 tetua tertinggi yang tersisa dari sekte pedang guntur semua menatap Jian Chen dengan senyum mencibir di wajah mereka, niat membunuh mereka tidak disembunyikan. Penatua tertinggi pertama dari sekte pedang petir mengabaikan Jian Chen, tetapi menatap Chen Suzi dengan acuh tak acuh, dan berkata, periode 100 tahun telah tiba, jika Anda sekte pedang Zixiao tidak dapat menghasilkan teratai pedang bintang tujuh, maka menjauhlah. Zongmen, untuk pertarungan taruhan antara kamu dan Langki, itu hanya masalah pribadi antara kamu, dan kami sekte pedang Jinglei tidak menyetujuinya. Mendengar kalimat terakhir, Nong Fugui dan banyak murid dari sekte pedang Zixiao di bawah semuanya mengubah warna kulit mereka seketika, menjadi sangat pucat. Aku, seorang murid dari sekte pedang Zixiao, menghabiskan banyak usaha untuk memenangkan kompetisi ini, tetapi kamu ingin merobek janji ini dengan kalimat sederhana, kamu benar-benar benar-benar menipu orang, wajah Nong Fugui sangat marah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tujuh tetua dari sekte pedang Jinglei semua mencibir dan acuh tak acuh. Aku benar-benar minta maaf, leluhur tidak setuju untuk memberimu masa tenggang seratus tahun, jadi tidak ada yang bisa aku lakukan. Lagi pula, aku sudah berjuang untukmu juga, jadi itu bukan janji yang ingkar. Langki bahkan merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dengan kalimat sederhana, Longki benar-benar melalaikan semua tanggung jawab. Kamu sekte pedang guntur yang mengejutkan benar-benar tidak tahu malu. Namun, aku memenangkan tenggat waktu seratus tahun dengan bermain secara langsung. Oleh karena itu, kamu harus memberikan waktu seratus tahun ini, jika tidak, tidak ada dari kamu yang dapat pergi hari ini. Suara Chen berasal dari penjara, yang terbuat dari batu giok transparan, sehingga pemandangan di dalamnya bisa terlihat jelas dari luar. Segera, Jian Chen membalik tangannya, dan petir penghancur dewa diam-diam muncul, dan dengan infus jejak kekuatan, aura mengerikan yang menghancurkan dunia langsung meresap ke udara. Beberapa makhluk abadi dari sekte pedang Jinglei tidak terlalu memperhatikan guntur abadi ini pada awalnya, karena mereka telah mengetahui dari langki kekuatan guntur abadi ini, yang dapat menimbulkan ancaman bagi lima surga. Tapi kali ini penatua tertinggi pertama dari surga ke-9 dari alam raja abadi yang bergerak kali ini di depan penatua tertinggi pertama, apa itu dewa petir penghancur abadi? Namun, ketika sinar aura destruktif dari imortal Misenlei keluar, ekspresi semua orang berubah seketika, termasuk tetua tertinggi pertama. Tidak mungkin, ini, tingkat apa guntur dewa pemadam abadi ini? Mengapa, bagaimana, betapa menakutkannya? Wajah tetua pertama dari sekte pedang Jinglei pucat, dan dahinya sudah penuh dengan darah ada butir-butir keringat halus, dan lautan badai muncul di hatiku. Karena kamu penuh percaya diri di penjara ini, mengapa tidak melihat apakah itu dapat memblokir guntur penghancur abadi di tanganku? Jian Chen berkata dengan suara dingin, kekuatan yang disuntikan ke guntur penghancur abadi secara bertahap meningkat, dan segera memerintahkan mir guntur dewa peri meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala. Berhenti. Pada saat ini, suara seperti guntur datang dari langit, mengguncang pegunungan dengan gemetar, dan memecahkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya satu per satu. Di perahu peri dari sekte pedang guntur, sosok yang bersinar dan berkobar diam-diam muncul, dengan fluktuasi energi yang kuat di sekujur tubuhnya, dan aura menakutkan milik kaisar abadi mengalir langsung ke langit. Dia jelas sedang terburu-buru, dan sepertinya sangat bingung. Ketika dia pertama kali muncul di kapal peri, dia melambaikan tangannya yang besar, membungkus tujuh dewa sekte pedang petir dengan kekuatan yang kuat, dan kemudian pergi dalam sekejap. Dia meninggalkan perahu peri secepat yang dia bisa, bergegas keluar dari sekte pedang ziksiao, dan muncul ribuan mil jauhnya. Jian Chen masih mempertahankan keadaan bahwa guntur dewa pemadam abadi akan diaktifkan, tetapi matanya diproyeksikan ribuan mil jauhnya, mengunci sekte pedang jinglei dan kelompoknya. Leluhur tua, tujuh dewa abadi dari sekte pedang guntur juga mengenali kaisar abadi ini dan memberi hormat dengan hormat. Namun, kaisar abadi dari sekte pedang petir mengabaikan mereka, tetapi memandang Jian Chen dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi ketakutan yang kuat, dan nadanya meredah, teman kecil, singkirkan tanganmu dulu. Semuanya bisa dinegosiasikan. Ketika dia berbicara, dengan gerakan tangannya, penjara yang menjebak Jian Chen segera hancur, berubah menjadi enam potong batu giok dan terbang ke udara. Jian Chen berdiri di perahu peri sekte pedang petir, miek Xian Shenlei masih dalam keadaan aktif kapan saja, dan berkata dengan setengah tersenyum, semuanya bisa didiskusikan. Tentu saja, leluhur sekte pedang jinglei berkata dengan nada positif. Yah, kalian datang ke sini dulu, kita bisa membicarakannya, kata Jian Chen dengan santai. Mendengar ini, Patriark dari sekte pedang jinglei ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia memimpin tujuh orang di belakangnya perlahan, dan berkata dengan Rama, teman kecil, tolong singkirkan Dewa Guntur Abadi di tanganmu terlebih dahulu. Dan lalu kita akan menemukan tempat untuk duduk dan mengobrol, bagaimana menurutmu? Tujuh tetua tertinggi dari sekte pedang guntur semua berdiri di belakang leluhur mereka dengan kepala menunduk. Ekspresi mereka sangat tidak wajar, mereka telah melihat bahwa leluhur mereka sangat takut pada guntur penghancur abadi di tangan Jian Chen. Ini adalah guntur ilahi yang dapat melukai kaisar abadi secara serius. Hal yang konyol adalah bahwa mereka penuh percaya diri sebelumnya, berpikir bahwa selama Jian Chen terjebak dengan penjara pertahanan tingkat senjata ilahi, guntur Dewa Penghancur Abadi di tangannya tidak akan berguna. Tidak perlu duduk dan berbicara, karena kita tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Mengenai Dewa Petir Penghancur di tanganku, aku tidak ingin menyimpannya sampai masalah ini diselesaikan. Tapi karena kamu tidak, T jika kamu berani datang, mari kita bicara seperti ini. Jian Chen tertawa kecil. Kekuatannya saat ini hanyalah sembilan surga mendalam imortal di mata semua orang, dan sembilan surga mendalam imortal benar-benar berbicara dengan nada arogan kepada kaisar abadi yang kuat, yang segera membuat tujuh abadi dari sekte pedang petir meledak menjadi kemarahan. Titik. Terutama kata-kata Jian Chen, kamu tidak berani datang, jatuh di mata semua orang di sekte pedang petir, dan mereka merasa sangat keras. Itu tidak lebih dari penghinaan telanjang. Kaisar abadi dari sekte pedang Jinglei juga menjadi sedikit tidak wajar, tetapi di permukaan, tidak ada tanda-tanda kemarahan, dan dia masih berkata dengan ramah, tidak apa-apa, mari kita bicara di sini. Itu memang kita sebelumnya. Para tetua dari sekte pedang Jinglei telah banyak menyinggung perasaanku, dan aku tidak tahu bagaimana menenangkan amarahku. Aku membunuh beberapa murid sekte pedang Jinglei mu dalam pertempuran cincin, dan tetua agungmu, tetapi mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin menangkapku ke sekte pedang Jinglei mu, dan kamu masih ingin aku membayar harganya. Jian Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Sekte pedang Jinglei kami salah tentang masalah ini. Diperkirakan beberapa tetua tidak memahami situasinya, jadi mereka menyebabkan kesalahpahaman. Adapun beberapa murid sekte pedang Jinglei kami, karena mereka mati di atas ring, itu adalah hanya dapat disalahkan bahwa keterampilan mereka tidak sebagus yang lain, kata leluhur sekte pedang Jinglei. Ada juga Penatua Langki, yang berjanji bahwa begitu kita memenangkan cincin itu, dia akan memberikan sekte pedang jiksiao kita seratus tahun, tapi aku tidak menyangka ini, kamu sekte pedang Jinglei tidak akan mengakuinya. Jian Chen mengguncangnya kepala dan mendesah pelan, tampilan kekecewaan ekstrim. Bukankah hanya untuk memberi waktu seratus tahun lebih banyak? Aku bertanggung jawab atas masalah ini. Kali ini, sekte pedang jiksiao tidak harus menyerahkan teratai pedang tujuh warna kepada kita dari sekte pedang Jinglei. Nenek Moyang sekte pedang Jinglei setuju dengan sangat sederhana. Mengapa sekte pedang jiksiao menyerahkan teratai pedang tujuh warna kepada Anda setiap seratus tahun? Hanya karena salah satu putra bungsu dari master sekte pedang Jinglei Anda meninggal di sekte pedang jiksiao. Bolehkah saya bertanya berapa banyak putra bungsu dari master sekte pedang Jinglei Anda berharga? Teratai pedang tujuh warna. Jian Chen menatap Nong Fugui, mengepalkan tinjunya dan berkata, Penatua Nong, bolehkah saya bertanya berapa banyak teratai pedang tujuh warna yang telah diserahkan sekte pedang jiksiao kepada sekte pedang Jinglei selama bertahun-tahun? Sudah ratusan, kata Nong Fugui dengan suara berat. Ratusan. Ada begitu banyak teratai pedang tujuh warna, apalagi putra bungsu dari guru sekte pedang petir Anda, saya khawatir bahkan jika Anda menggunakannya untuk membeli kehidupan Penatua tertinggi Anda, Anda dapat membeli beberapa dari mereka, jadi hutangnya saat itu terlalu besar. Itu sudah lunas, dan mulai sekarang, sekte pedang jiksiao tidak akan menyerahkan teratai pedang tujuh warna ke sekte pedang Jinglei. Jian Chen memandang leluhur sekte pedang Jinglei, matanya terbuka, tanpa rasa takut sedikitpun, dan nadanya berubah. Leng, juga, mungkin kita harus melakukan beberapa perhitungan atas hutang ini, dan melihat berapa banyak bunga teratai pedang tujuh warna yang telah kita serahkan selama bertahun-tahun sedang meluap. Kata-kata Jian Chen membuat semua murid sekte pedang jiksiao tercengang, sekte pedang jiksiao membuat kondisi dengan sekte pedang Jinglei, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Terlebih lagi, yang membuat banyak murid merasa aneh adalah bahwa pada saat ini, Jian Chen tidak terlihat seperti murid inti, tetapi lebih terlihat seperti pemimpin sebuah vaksi. Apa yang terjadi? Master sekte yang sebenarnya kini telah menjadi pajangan sebaliknya, di depan beberapa orang kuat dari sekte pedang Jinglei, dia bahkan hampir tidak bisa berbicara. Di puncak utama, Chen Susi, yang melayang tinggi di udara, memiliki wajah muram, menatap Jian Chen dengan sedikit ketegasan di matanya. Pada saat ini, salah satu murid inti benar-benar melakukan hal-hal penting dari sekte utama tanpa izin, yang membuatnya, sang penguasa sejati, merasa malu. Bagaimanapun, keputusan penting terkait dengan perkembangan sekte ini harus dibuat olehnya, sang penguasa. Tetapi pada saat ini, Jian Chen tampaknya, hanya, menyadari bahwa perilakunya agak tidak pantas, menoleh untuk melihat Chen Susi, dan menunjukkan senyum penuh arti, Master Sekte, apa pendapat Anda tentang proposal murid? Masuk akal, Chen Susi mengucapkan empat kata ini tanpa ekspresi. Kaisar abadi dari Sekte Pedang Jinglei menjadi serius, dan berkata, jika ini hanya masa tenggang seratus tahun, saya dapat membuat keputusan dengan kekuatan penuh, tetapi jika saya ingin menyingkirkannya secara permanen, itu sama sekali tidak mungkin. Mendengar ini, ekspresi Jian Chen berubah, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, transmisi suara yang sangat samar datang dari telinga Jian Chen, teman kecil, ada beberapa hal yang Anda ketahui di dalam hati Anda, tidak perlu memakainya. Terus terang, Lotus Pedang 7 warna, Sekte Pedang Petir kita hanya bisa bertarung selama seratus tahun untuk Sekte Pedang Ziksiao, jika melebihi seratus tahun, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Apakah itu kehilangan enam murid dari Sekte Pedang Jinglei kami, atau memberi Ziksiao Jianzong tambahan seratus tahun, menurut saya, itu hanya dapat dianggap sebagai masalah sepele. Sekte Pedang Jinglei kami benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan saya. Teman kecil karena masalah sepele seperti itu. Tuan di belakang. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengancam Kaisar Abadi dengan satu Guntur Abadi di tangan Anda? Guntur Penghancur Abadi di tanganmu memang memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh Kaisar Abadi, tapi itu juga tergantung pada siapa yang memiliki Guntur Penghancur Abadi. Jika kamu bertanggung jawab atas penghancur Abadi hanya dengan basis kultivasi dari sembilan surga mendalam Immortal Shen Lei, maka pusat kekuatan Immortal Emperor manapun memiliki setidaknya seratus cara untuk mencegah Immortal Destroyer Shen Lei di tangan Anda agar tidak memukulnya. Teman kecil, aku harap kamu akan menerimanya begitu kamu melihatnya. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Inilah yang dikatakan leluhur Sekte Pedang Guntur kepada Jian Chen, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali mereka berdua. Mendengar ini, mata Jian Chen berkedip untuk sementara waktu, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan leluhur Sekte Pedang Ging Lei itu benar, jika Dewa Petir Dewa Pemadam Abadi benar-benar dipegang oleh Dewa Abadi Sembilan Surga yang mendalam, itu memang tidak akan menjadi ancaman untuk seorang Kaisar Peri. Karena perbedaan kekuatan antara keduanya benar-benar terlalu besar, salah satu dari Kaisar Abadi mungkin memutuskan hidup dan mati Sembilan Surga mendalam Immortal hanya dengan satu pemikiran, yang dapat menjamin bahwa Guntur Pemadam Abadi tidak dapat diledakkan dengan lancar. Pada akhirnya, leluhur Sekte Pedang Ging Lei secara pribadi berjanji untuk memberi Ziksiao Swatsek masa tenggang 100 tahun, yang mengakhiri kekacauan. Nenek Moyang Sekte Pedang Ging Lei meninggalkan Sekte Pedang Ziksiao dengan tujuh makhluk abadi, dalam perjalanan pulang, mereka semua memiliki wajah muram, sejelek yang mereka inginkan. Leluhur tua, apa tingkat Guntur Dewa Pemadam Abadi? seorang tetua agung dari Sekte Pedang Petir mau tidak mau bertanya. Penghancur Dewa Guntur itu bukan masalah kecil, itu disempurnakan dari kesengsaraan surgawi yang ditarik oleh yang kuat di alam yang mulia abadi. Kekuatannya, menurut pendapat saya, dapat dengan mudah membunuh tahap awal alam Kaisar Abadi, bahkan tahap menengah dari alam Kaisar Abadi. Saya khawatir mereka mungkin tidak dapat menanggungnya. Nenek Moyang Sekte Pedang Jing Lei berkata dengan suara yang dalam. Apa? Petir Dewa Penghancur Abadi di tangan Jian Chen sebenarnya bisa, bisa, bisa membunuh Kaisar Abadi. Mendengar ini, beberapa tetua dari Sekte Pedang Jing Lei terkejut. Nilai petir pembunuh Dewa seperti itu sudah sebanding dengan artefak bermutu tinggi. Untuk dapat menghasilkan petir pembunuh Dewa tingkat tinggi, Tuan Putra ini bukanlah masalah kecil. Biarkan mereka menangani masalah ini, kata leluhur Sekte Pedang Jing Lei. Cao Tixuot Gat Chapter 3503 Les Susrain Orang-orang dari Sekte Pedang Petir juga tahu untuk takut, haha, tujuh tetua agung datang bersama, angin sepoi-sepoi pada awalnya, betapa sombong dan sombongnya, tetapi pada akhirnya mereka pergi dengan putus asa. Nenek Moyang dari Sekte Pedang Petir sangat takut pada kakak senior Jian Chen, kakak senior Jian Chen luar biasa, kakak senior Jian Chen adalah yang paling kuat di Sekte Pedang Malam Ungu kami. Hidup kakak laki-laki Jian Chen, selama kita memiliki kakak laki-laki Jian Chen di Sekte Pedang Ziksiao kita, kita tidak akan pernah takut diintimidasi oleh kekuatan lain. Anggota Sekte Pedang Petir pergi, tetapi Sekte Pedang Ziksiao penuh kegembiraan banyak murid memanggil nama Jian Chen dengan keras, masing-masing dengan ekspresi bersemangat. Pertama, dia menunjukkan keahliannya di arena, memenggal lima dewa agung sembilan surga yang mendalam dari Sekte Pedang Jing Lei berturut-turut, dan sekarang dia mundur beberapa ahli dari Sekte Pedang Jing Lei dengan bantuan Dewa Petir Penghancur. Jian Chen telah menjadi orang yang paling kuat di Sekte Pedang Ziksiao keberadaan kecemerlangan, hampir tidak ada seorang pun di seluruh Jian Zhong yang tahu namanya. Terutama dua hal yang dilakukan Jian Chen baru-baru ini membuat banyak murid Sekte Pedang Ziksiao merasa gembira. Karena mereka telah diintimidasi terlalu lama, kekuatan di sekitarnya selalu mengancam mereka, dan mereka tidak pernah bisa menakuti orang-orang kuat dari Sekte Pedang Jing Lei seperti hari ini. Oke, Jian Chen, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk Sekte kami kali ini. Tanpamu, aku khawatir bahkan jika Sekte Pedang Ziksiao kami memenangkan pertempuran cincin karena keberuntungan, kami tidak akan dapat memenangkan seratus tahun. Chen Suzi datang ke Pedang di samping Chen, kata-katanya penuh kekaguman, dan kemudian dia melihat sekeliling para murid di kejauhan, dan berkata dengan lantang, karena Jian Chen telah membuat prestasi besar untuk Sekte itu, bagaimana mungkin Sekte itu tidak mau untuk menghargainya, jadi Sekte ini telah memutuskan, tiga hari kemudian, upacara penghargaan akan diadakan di puncak utama, Sekte ini secara pribadi akan menghadiahkan Jian Chen, dan menjadikan Jian Chen sebagai tuan muda. Tiga hari kemudian, semua murid di atas alam abadi emas harus pergi ke puncak utama. Kata-kata Susrain Chen Suzi segera membuat seluruh Sekte Pedang Ziksiao terdiam, bahkan para petani dan bangsawan kaya menunjukkan keterkejutan, jelas, dia juga sangat terkejut dengan keputusan tiba-tiba Sang Susrain. Yang berdaulat, Jian Chen baru saja bergabung dengan Sekte itu belum lama ini, bukankah agak tidak pantas untuk menunjuknya sebagai penguasa muda secepat ini? Nong Fugui mengirim transmisi suara ke Chen Suzi. Pena Tuan Nong, menurut Anda di Sekte Pedang Ziksiao saya, selain Jian Chen, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda? Jian Chen adalah kandidat terbaik untuk posisi tuan muda, Chen Suzi menjawab melalui transmisi suara, dengan asikap tegas. Di Sekte Pedang Ziksiao, Tuan Muda adalah penerus dari tuan berikutnya. Setiap tuan muda harus melalui pengalaman yang sangat ketat dan berbagai penilaian. Hanya dengan persetujuan leluhur Sekte, calon tuan muda dapat ditetapkan. Hanya saja sejak penurunan Sekte Pedang Ziksiao, tuan muda Sekte telah kosong. Tapi sekarang, tidak ada tetua agung di Sekte, apalagi leluhur, kekuatan susrain memang luar biasa. Tapi segera, Sekte Pedang Malam Ungu bersorak-sorai, tidak ada yang keberatan dengan Jian Chen menjadi tuan muda Sekte, bahkan murid inti pun tidak keberatan. Dari segi kekuatan, mereka jauh lebih rendah dari Jian Chen dan latar belakang lun mereka. Mereka juga kalah dengan Jian Chen selain dua penampilan Jian Chen dan kontribusi yang dia buat untuk Sekte. Semua orang diyakinkan dengan menjadikannya yang muda Sekmaster, oral. Cahaya aneh melintas di mata Jian Chen, memperlihatkan tatapan termenung, dan dia tidak keberatan menjadi tuan muda Sekte. Segera, tiga hari telah berlalu, dan hari ini adalah hari untuk menghormati Jian Chen dan menjadikannya penguasa muda. Di puncak utama, semua murid di atas alam abadi emas di Sekte Pedang Zixiao telah berkumpul, dan total ada lebih dari enam ratus murid. Susrain Chen Suzi dan Elder Nong juga tiba di tempat kejadian, mereka berdiri berdampingan di platform tinggi di depan kuil Zixiao. Ketika semua orang tiba, pembawa acara, yang merupakan murid dari alam Suansian, berkata dengan lantang, Tolong, Jian Chen, murid inti dari Sekte Pedang Zixiao, naiklah ke panggung. Di tengah sorakan antusias dari banyak murid, Jian Chen berjalan perlahan ke peron tinggi setelah melalui serangkaian upacara yang tidak praktis, dia akhirnya mendapatkan satu set pakaian khusus yang melambangkan tuan muda dari tuan Chen Suzi, serta sebuah cincin milik kepada tuan muda. Token Identitas Raja Sekarang, Sekte secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Jian Chen akan menjadi tuan muda dari Sekte Pedang Zixiao. Chen Suzi berdiri di platform tinggi, suaranya yang agung dan bergema mengguncang langit dan menyebar ke seluruh Sekte Pedang Zixiao. Saat ini, semua murid Sekte Pedang Zixiao tahu bahwa ada seorang tuan muda di Sekte tersebut. Seluruh Sekte bersorak. Lihat penguasa muda. Di puncak utama, semua murid Sekte Pedang Zixiao berkumpul di sini, termasuk murid inti itu, semua membungkuk dan membungkuk dalam-dalam kepada Jian Chen, suara keras mereka langsung ke langit. Sejak itu, status Jian Chen di Sekte Pedang Zixiao dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah tuan tanah dan tetua, dan di atas semua murid inti. Kakak Jian Chen, kamu sekarang adalah tuan muda Sekte. Kami saudara dan saudari junior semua menantikan kakak senior Jian Chen memimpin kita semua ke jalan kemakmuran. Seorang murid dari alam abadi misterius mengepalkan tinjunya di kerumunan dan berkata, Jian Chen memandang murid alam abadi yang mendalam ini, dan ada senyum setengah senyum di sudut mulutnya. Dia mengenali orang ini. Orang ini adalah Zhan Yunfei, dan dia adalah salah satu dari sedikit murid alam abadi yang mendalam di antara yang lainnya. Dari seratus murid alam abadi yang mendalam yang bisa menarik perhatiannya salah satu orang yang memperhatikan. Apa yang dikatakan saudara junior ini sangat benar. Saya percaya bahwa mulai sekarang, Sekte Pedang Zixiao kita akan benar-benar berdiri dan menjadi semakin kuat, Jian Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Sekte Benar, kami bahkan menakuti Sekte Pedang Petir kembali. Kekuatan apa yang bisa menghentikan kebangkitan Sekte Pedang Zixiao kami di masa depan? Sekte Pedang Zixiao kita pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kaya. Aku yakin tidak akan lama lagi kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihan sepanjang hari. Tuan Sekte Muda memiliki Guntur Penghancur Abadi. Jika ada yang berani menggertak kita di masa depan, Tuan Sekte Muda akan langsung membuang Guntur Penghancur Abadi, meledakkannya untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Ada semburan seruan dari puncak utama dan beberapa murid yang hanya abadi emas dan mereka yang berada di alam Daluo Jin Sian menunjukkan antisipasi. Hanya beberapa murid inti yang tahu lebih banyak tentang penyembunyian tidak berubah sedikitpun. Mungkin dia mendengar beberapa murid di kerumunan berbicara tentang Dewa Penghancur Abadi, wajah Zan Yunfei sedikit berubah dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Sekte Muda, saya memiliki permintaan tanpa ampun dari murid gerbang sebagai harta karun Sekte. Mata Jian Chen tertuju pada Zan Yunfei lagi, tapi dia tidak berbicara. Semua murid inti di dekatnya juga memalingkan muka ketika mereka mendengar kata-kata Zan Yunfei dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Zan Yunfei tampak hormat dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Sekarang Sekte Pedang Ziksiao kita tidak hanya menghadapi ancaman Sekte Pedang Petir, tetapi juga Sekte Abadi Yu Jian dan di sekitarnya, Sekte Abadi Rubah Hijau, Sekte Abadi Sanyang, dan Sekte Abadi Ciksia bahkan lebih mengincar. Mungkin tiba-tiba menggigit kita kapan saja. Selain itu, fakta bahwa Tuan Muda memiliki Dewa Guntur Abadi padanya pasti sudah diketahui oleh Empat Kekuatan Utama. Dengan keburukan dan kelicikan dari Empat Kekuatan Utama, mereka mungkin tidak mengambil tindakan secara terbuka, tetapi-tapi mereka tidak dapat mencegah mereka dari bermain trik di belakang mereka. Begitu mereka mengirim Raja-Raja Abadi, bahkan leluhur dari Alam Kaisar Abadi untuk mencuri Guntur Abadi Tuan Sekte Muda, itu akan menjadi sulit untuk mencegahnya. Itulah mengapa murid ini dengan berani menyarankan agar Master Sekte Muda dapat mempertahankan Miexian Senlei di sekte tersebut, dan membiarkan Master Susrain dan Nong yang lebih tua mengambil alih secara pribadi, untuk memastikan tidak ada yang salah. Chaotic Sword God Chapter 3504 Sing Togeter Jian Chen tidak berbicara, tetapi berdiri di sana berpura-pura diam. Kakak laki-laki Zan Benar, Tuan Muda, Guntur Pemadam Abadi sudah terkait dengan garis hidup Sekte Pedang Siksiau, selama masih hidup, semua kekuatan di sekitarnya, termasuk Sekte Pedang Jinglei, akan melawan Pedang Siksiau kita. Sekte 3 Poin Ketakutan, untuk memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan pada Miexian Senlei, saya mohon Tuan Muda untuk mempercayakan Miexian Senlei kepada Raja. Dengan kultivasi yang kuat dari Raja di Alam Raja Abadi, dia akan dapat untuk menjaga Miexian Senlei dengan aman. Murid Alam Abadi mendalam lainnya berdiri dan berkata, Hei, lihat kalian, apa yang kalian katakan terlalu banyak. Saudara Jian Chen sekarang adalah penguasa muda. Dia adalah penguasa berikutnya yang ditunjuk oleh Sekte Pedang Siksiau kami. Secara alami, kami berbagi kehormatan dan aib dengan Sekte. Segala sesuatu tentang Sekte itu dapat dikatakan milik Tuan Muda, dan segala sesuatu tentang Tuan Muda juga dapat dikatakan milik Sekte. Tidak perlu memisahkan Anda dan saya, lagi pula, itu untuk pengembangan Sekte. Orang yang berbicara kali ini, masih menjadi murid alam abadi misterius. Tuan Muda Sekte berdiri pada saat yang paling sulit untuk Sekte Pedang Siksiau kita, dan bahkan tidak ragu untuk menyinggung Sekte Pedang Jinglei. Secara alami, dia memiliki satu hati dengan Sekte kita. Tuan Muda Sekte didedikasikan untuk Sekte, apalagi hanya Guntur Dewa Abadi. Bahkan jika itu sepuluh atau seratus, itu tidak akan dianggap serius oleh Raja Muda. Lagi pula, sebagai Raja Muda, tentu saja, dia tidak akan pelit dengan Guntur Abadi Belaka. Tuan Sekte Muda adalah Sembilan Surga Mendalam Abadi. Di tangan Tuan Muda Sekte, itu mungkin tidak dapat mengerahkan efek maksimalnya, tetapi jika itu ada di tangan Master Sekte atau Pena Tuanong, itu akan sangat berbeda. Ya, untuk mempertahankan keunggulan absolut atas Sekte Pedang Siksiau kita, pasukan di sekitarnya pasti akan mencoba segala cara untuk mengalahkan perhatian Dewa Guntur Abadi. Senjata berat semacam ini yang dapat menentukan keberuntungan Sekte kita dikendalikan oleh Tuan dan Tetua. Akan lebih baik untuk datang dan mengambil alih. Tiba-tiba, topik diskusi berubah, dan mereka semua berbicara tentang masalah menghancurkan keabadian dan Dewa. Awalnya, hanya beberapa murid dari alam Suansian yang memimpin dan membawa topik tersebut ke dalam diskusi. Dan murid-murid Suansian Jing ini jelas cukup bergensi, ketika mereka berbicara, mereka secara alami mendapat dukungan dari banyak murid, jadi mereka semua bergema. Diam, Guntur Dewa Pemadam Abadi ini adalah hadiah dari Tuan Jian Chen. Ini tak ternilai harganya, keberhargaannya di luar imajinasi Anda. Harta yang begitu mahal adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Pada saat ini, Chen Suzi berteriak keras dan menatap tajam ke arah para murid terkemuka dengan sikap agung. Soverein, tolong maafkan saya. Para murid juga memikirkan demi Sekte. Bagaimanapun, kami mampu menakuti Sekte Pedang Jinglei. Semuanya adalah Dewa Penghancur Guntur, tetapi jika Dewa Petir Penghancur tiba-tiba hilang, itu akan sangat merugikan Sekte kita. Soverein, tebakan Brotersan bukannya tidak masuk akal. Dengan Destroyer God Thunder yang begitu kuat, siapa yang bisa memastikan apakah nenek moyang Immortal Emperor dari pasukan lain akan diam-diam mencurinya. Dengan sarana Immortal Emperor, sangat mudah untuk ambillah. Tidak mungkin untuk menjaga item apapun pada Tuan Muda, lagi pula, perbedaan alam terlalu besar. Tuan Sekte Muda, jika Anda terus menempatkan Guntur Pemadam Abadi di tubuh Anda, Anda mungkin tidak tahu siapa yang mencurinya ketika tiba-tiba hilang, jadi untuk berjaga-jaga, tolong minta Tuan Muda Sekte untuk menyerahkan Guntur Pemadam Abadi kepada penguasa untuk diamankan. Lagi pula, kita tidak bisa ceroboh tentang hal-hal yang berhubungan dengan jalur kehidupan Sekte. Suserain Muda, tolong fokus pada situasi keseluruhan. Kata-kata Chen Suzy untuk menghentikannya tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi malah membuat beberapa murid menjadi lebih kuat dan menjadi lebih lurus, dan bahkan secara tidak langsung membangkitkan resonansi lebih banyak murid, membuat lebih banyak murid merasa bahwa apa yang mereka katakan sangat serius. Nalar. Tidak peduli apa, Godly Thunder ini adalah milik pribadi Tuan Muda Sekte, dan hanya Tuan Muda Sekte yang dapat memutuskan apakah itu akan pergi atau tidak, kata Chen Suzy tanpa ekspresi. Dari awal sampai akhir, ada senyum tipis di wajah Jian Chen, dan tiba-tiba dia membalik tangannya, dan Dewa Pemadam Abadi Ungu Emas Lei diam-diam muncul di tangannya. Meskipun tidak diaktifkan, ketika petir Pemadam Abadi muncul, semua orang termasuk Chen Suzy dan Penatuanong masih merasakan paksaan yang tak terlihat menyebar. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada mieksian Shen Lei. Jian Chen dengan santai bermain dengan Immortal Destroyer Thunder di tangannya, dengan senyum santai dan gembira di wajahnya, dia berkata, susrain mengatakan hal yang baik, nilai Immortal Destroyer Thunder di tanganku memang jauh lebih dari semua. Dari Anda jika Anda hanya menggunakan sumber daya untuk menghitungnya, saya khawatir bahkan beberapa makhluk abadi yang turun-temurun tidak akan dapat membandingkan dengan Dewa Guntur Abadi ini dengan semua kekayaan di tubuh mereka. Adapun hal yang begitu berharga, karena Tuanku bersedia memberikannya kepadaku dengan percaya diri dan keberanian, dia secara alami tidak takut itu akan diambil oleh orang lain. Oleh karena itu, jika kamu khawatir Guntur Abadi ini akan diperkosa oleh kaisar mereka yang mencuri secara diam-diam, itu akan berlebihan. Mendengar ini, wajah para murid yang menganjurkan agar Jian Chen menyerahkan Dewa Guntur Abadi sedikit kaku, dan ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, suara Jian Chen melanjutkan, tentu saja, sebagai si sebagai muda sekte tuan dari sekte Xiao Jian, semuanya harus dipertimbangkan untuk sekte, jika sekte membutuhkannya, sebagai tuan sekte muda, saya terikat tugas dan bersedia menyumbangkan semua yang saya miliki. Jian Chen berbalik, mengepalkan tinjunya ke arah Chen Susi, memegang Guntur Penghancur Abadi, dan berkata, Master Sekte, Guntur Penghancur Dewa ini adalah milik pribadiku, tetapi juga dapat dianggap sebagai milik sekte. Sekarang Dewa Guntur Penghancur ini apakah lei harus disimpan di tangan para murid, atau diserahkan ke sekte untuk dikendalikan bersama oleh susrain dan para tetua, semuanya terserah pada susrain. Mata Chen Susi selalu terfokus pada mieksian sen lei, dan tatapan membara melintas di kedalaman matanya. Pena Tuanong, yang berdiri di samping, mendesah diam-diam di dalam hatinya, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di puncak utama. Jian Chen, apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkan Dewa Petir Penghancur Ilahi ini ke sekte ini dan Pena Tuanong untuk melindunginya bersama? Chen Susi berkata dengan wajah serius. Masalah ini secara alami diputuskan oleh Tuan. Jian Chen menyerahkan keputusan itu kepada Chen Susi. Senyum gembira secara bertahap muncul di wajah serius Chen Susi, dan dia berkata, Guntur Ilahi ini memang sangat penting bagi sekte, dan dapat dianggap sebagai harta karun sekte. Gunakan Guntur ini untuk menekan keberuntungan sekte-sekte. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Susi sudah meraih Immortal Extinguishing God Thunder di tangan Jian Chen. Tuan Sekte Muda, berapa banyak Guntur Abadi yang Anda miliki? Zan Yunfei bertanya dengan hati-hati. Nilai Guntur Ilahi ini sebanding dengan senjata ilahi bermutu tinggi. Menurut Anda, berapa banyak yang akan saya miliki? Jian Chen menatapnya dengan setengah tersenyum, dan mengirimkan Guntur Ilahi Abadi. Lima tersisa. Setelah Jian Chen menyerahkan Guntur Pemadam Abadi, Allah Tempat Tuan Muda Sekte diberikan dengan tergesa-gesa berakhir, sementara Chen Susi kembali ke Kuil Ziksiao, mengurung diri di ruang rahasia sendirian, melihat Guntur Pemadam Abadi di tangannya dengan sayang. Cahaya di matanya berapi-api. Sungguh pemaksaan yang mencengangkan. Pantas saja nenek moyang Sekte Pedang Petir takut dengan Guntur ini. Kekuatannya memang menakutkan. Sayang sekali saya masih belum bisa melihat nilainya, dan saya tidak tahu apakah itu bisa melukai serius pembangkit tenaga Kaisar Abadi. Nilai Guntur Abadi ini sebanding dengan artefak bermutu tinggi. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Chaotic Sword God Chapter 3005, Secret Space. Nilainya sebanding dengan artefak bermutu tinggi. Orang yang bisa membunuh Kaisar Abadi. Chen Suzi melempar dan mengutak atik Guntur Penghancur Dewa di tangannya, setiap kali dia memikirkan kekuatan Guntur Penghancur Dewa di tangannya, dia merasa bersemangat dan melonjak. Untuk setiap orang kuat yang baru saja memasuki alam Raja Abadi, sulit untuk menekan kegembiraan di hatinya ketika dia tiba-tiba memegang senjata berat yang dapat membunuh orang kuat Kaisar Abadi. Hanya menggunakan gelar Tuan Tanah Muda untuk ditukar dengan Guntur Dewa yang begitu mahal, saya tidak menyangka bahwa tawaran sebesar itu akan jatuh pada saya, Chen. Memikirkan hal ini, Chen Suzi tidak dapat menahannya lagi. Saya tidak bisa menahan kegembiraan di hati saya, dan saya tidak bisa menahan senyum cerah di wajah saya. Karena menurutnya, Tuan Muda dari Sekte Pedang Ziksiau benar-benar tidak berharga, lagi pula, Sekte Pedang Ziksiau telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, dan kekayaan Sekte tersebut telah habis, bahkan jika seluruh Sekte tersebut dijual. Jika Anda kehilangannya, saya khawatir Anda tidak akan dapat menukarnya dengan Guntur Ilahi yang dapat membunuh Kaisar Abadi. Meskipun ada beberapa warisan Raja Abadi dan Surat Kaisar Abadi di Sekte Pedang Ziksiau, hal-hal ini memiliki nilai terbatas, dan mereka masih jauh lebih rendah daripada Dewa Petir Abadi. Selain situasi parah yang dihadapi Sekte Pedang Ziksiau sekarang, posisi Tuan Muda jelas merupakan tugas tanpa pamrih. Namun, Chen Suzi, yang berpuas diri di Kuil Ziksiau, tidak mengetahui setiap gerakannya, Jian Chen sudah melihatnya dengan jelas. Bagaimana artefak tingkat rendah dapat menghentikan kesadaran seorang Kaisar Abadi? Itu hanya Dewa Penghancur Abadi Guntur yang dapat membunuh Kaisar Abadi, dan dapat membuatmu bahagia seperti ini. Jian Chen tidak bisa menahan tawa atas tindakan Chen Suzi. Tapi aku tidak tahu bahwa di matamu, kamu telah mengambil keuntungan besar dengan menukar Guntur Abadi dengan nama palsu seorang Raja Muda. Tapi nyatanya, bagiku, akulah yang benar-benar mengambil keuntungan. Lagi pula, Ziksiau Suozong bukanlah Sekte Biasa, meskipun telah rusak, bagaimanapun juga itu adalah Sekte Pedang Ziksiau. Jian Chen mencibir diam-diam di dalam hatinya, Sekte Pedang Ziksiau di matanya benar-benar berbeda dari Ziksiau. Sekte Pedang di mata Chen Suzi. Selanjutnya, gua kultifasi Jian Chen juga diubah. Sebagai tuan muda dari Sekte Pedang Ziksiau, statusnya berbeda dari sebelumnya. Gua telah dipindahkan ke sekitar puncak utama. Pergi ke istana peri tingkat tertinggi Artefak Abadi sebagai istana penguasa muda. Dalam beberapa hari berikutnya, ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi Jian Chen, termasuk banyak murid dari Sekte Pedang Ziksiau, serta pemuja yang disewa dari luar. Setelah sibuk selama setengah bulan, Jian Chen akhirnya bisa santai. Di hari-hari berikutnya, Jian Chen selalu tinggal di istananya dan berpikir keras, memikirkan bagaimana mengeluarkan Sekte Pedang Ziksiau dari kesulitan saat ini dan memulai jalan kebangkitan kembali. Mengekspos kekuatan. Bukannya dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan empat kekuatan di sekitarnya dan Sekte Pedang Petir. Tapi apa yang terjadi setelah kekuatan besar ini dilenyapkan? Jika itu hanya kekuatan besar saat ini, di mata Jian Chen, mereka semua berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Tapi begitu kekuatan di belakang mereka mulai mengambil tindakan secara langsung, semuanya akan menjadi tidak terduga. Sepertinya masalah ini hanya bisa dilakukan selangkah demi selangkah. Setidaknya, kita harus menunggu sampai Temple of Absolute begining bangun. Kesulitan terbesar yang menghambat kebangkitan Sekte Pedang Ziksiau adalah kita tidak memiliki orang kuat yang dapat bersaing dengan alam yang mulia abadi. Jian Chen mendesah diam-diam di dalam hatinya, dan dia mengamati Temple of Absolute begining lagi, menemukan bahwa Temple of Absolute begining masih sunyi. Terakhir kali, ketika Temple of Absolute begining tertidur lelap, dialah yang menghidupkannya kembali dengan darah yang mulia. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki setetespun esensi darah Taizun. Jian Chen, ada pertemuan penting yang akan diadakan hari ini. Sebagai tuan muda, kamu tidak boleh absen. Cepat datang ke Kuil Ziksiau. Pada saat ini, transmisi suara Chen Suzi menembus istana Jian Chen dan berdering di rumah Jian Chen. Telinga. Mendengar suara itu, Jian Chen segera bangkit dan berjalan keluar istana, dan segera memasuki Kuil Ziksiau. Di dalam Kuil Ziksiau, Tuan Chen Suzi dan sesepuh Nongfugui sedang duduk di kursi atas, sementara di bawah, hampir semua murid inti dari Sekte Pedang Ziksiau hadir, hanya Jin Sang yang tidak dapat hadir karena cedera. Saya telah melihat Tuan Muda Sekte. Di Kuil Ziksiau, semua murid inti berdiri dan memberi hormat pada Jian Chen. Semua orang tidak perlu terlalu sopan. Jian Chen tersenyum dan mengepalkan tinjunya pada semua orang, lalu berjalan langsung ke kursi milik Tuan Muda dan duduk. Kursi ini di depan semua murid inti, hanya di bawah kursi Raja dan Tetua. Tujuan utama memanggil semua orang di sini hari ini adalah untuk membahas perkembangan Sekte di masa depan. Setelah itu, setiap orang dapat berbicara dengan bebas dan mengemukakan pendapat apapun, kata suserain Chen Susi. Yang berdaulat, saya menyarankan agar kita mengabaikan Sekte Abadi Rubah Hijau dan langsung membuka Gunung Juling. Lagi pula, Sekte Pedang Ziksiau kita hanya memiliki seratus tahun untuk bernafas. Jika kita masih tidak dapat menghasilkan teratai pedang tujuh warna di seratus tahun ke depan, maka Sekte Pedang Guntur pasti akan menyerangmu. Mari kita bertindak, meskipun kita memiliki Guntur Penghancur Abadi, kita masih tidak dapat bersaing dengan Sekte Pedang Guntur mengejutkan hanya dengan satu Dewa Guntur Penghancur. Kami memiliki Dewa Pemadam Dewa, dan Sekte Abadi Rubah Hijau pasti akan mewaspadai tikus, dan tidak berani terus mengejar masalah kami membuka Gunung Roh Juling. Ini tidak pantas, jika Sekte Abadi Rubah Hijau benar-benar menghabiskan Guntur Penghancur Abadi kita dengan mengorbankan kematian makhluk abadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapat saya, sebaiknya kita membawa Petir Pemadam Abadi ke kota Kingtian dan menjualnya, untuk menukar banyak sumber daya untuk pengembangan Sekte. Saya sarankan menukar Petir Pemadam Abadi dengan Kaisar Abadi yang kuat untuk melindungi Sekte Pedang Siksiau kita. Selama kita memiliki Kaisar Abadi yang bertanggung jawab, hari-hari kita akan jauh lebih mudah. Murid inti yang berkumpul di lapangan mengemukakan pendapat mereka satu demi satu, tetapi setelah berdebat lama, mereka tidak dapat menemukan solusi yang efektif. Lagi pula, Petir Pemadam Abadi hanyalah item satu kali, meskipun kekuatannya luar biasa, kerugiannya juga besar, setelah digunakan, itu akan hilang. Mari kita berhenti di sini untuk diskusi hari ini, semuanya kembali dulu, Jian Chen, kamu tetap di sini. Pada saat ini, Penatuan Nong melambaikan tangannya dengan sedikit lelah. Segera, murid inti di Kuil Siksiau pergi satu demi satu, hanya menyisakan Jian Chen, Chen Suzi dan Nong Fugui. Penatuan Nong, apa yang bisa kamu lakukan? Chen Suzi menatap Nong Fugui dan bertanya dengan tenang. Penatuan Nong menghela nafas pelan, dan berkata, sepertinya satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang adalah dengan mencobanya. Mendengar ini, cahaya terang melintas di mata Chen Suzi, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, metode apa? Buka ruang rahasia leluhur Singhuan. Elder Nong berkata dengan suara yang dalam. Ruang rahasia leluhur Singhuan, Penatuan Nong, leluhur Singhuan masih memiliki sesuatu yang tersisa. Wajah Chen Suzi terkejut. Leluhur Singhuan adalah salah satu dari tiga leluhur yang masih hidup. Dia juga leluhur terakhir dari sekte pedang Siksiau kita yang jatuh. Mata Tetuan Nong menjadi melankolis, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ingatan yang dalam, berpikir kembali ke masa lalu bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, ketika dua leluhur terakhir jatuh satu demi satu, leluhur Singhuan telah meramalkan bahwa sekte pedang Siksiau akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat terakhir leluhur Singhuan di sini, lelaki tua itu diam-diam bersiap, mencoba meninggalkan beberapa untuk sekte pedang Siksiau. Pada saat itulah leluhur Singhuan melebur salah satu dari delapan belas gunung pengumpul roh dari sekte pedang Siksiau kami ke dalam kehampaan dengan kekuatan supernatural yang besar, sehingga kuil ini tidak akan dihancurkan seperti kota Kingtian. Ambillah dengan mudah. Selain Juling Sen San, Singhuan Patriark juga menyiapkan beberapa backhand. Adapun berapa banyak backhand yang telah disiapkan dan berapa banyak bantuan yang dapat mereka berikan untuk sekte pedang Siksiau, saya tidak tahu, karena semuanya semua itu ditempatkan oleh Singhuan Patriark di ruang rahasia yang dia buka. Namun, ketika Patriark Singhuan jatuh pada akhirnya, dia masih memegang rat senjata sihir yang belum disempurnakan dengan kedua tangannya. Oleh karena itu, saya tidak dapat menjamin bahwa Patriark Singhuan pergi ke sekte tersebut. Beberapa backhand, sudahkah Anda menyelesaikan persiapan? Elder Nong, bagaimana Anda tahu bahwa Singhuan Patriark meninggalkan backhand ini saat itu? Mengapa saya, sebagai raja, tidak tahu tentang masalah ini? Chen Suzi mengerutkan kening dan bertanya. Ini semua adalah nenek moyang Singhuan yang memberitahuku saat itu. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang berita ini, bahkan begitu banyak tetua di alam kaisar abadi tidak mengetahuinya. Murid Chen Suzi dan Jian Chen menyusut untuk sementara, dan pandangan mereka terhadap penatua Nong langsung berubah. Jangan tanya kenapa, aku tidak tahu kenapa leluhur Singhuan memberitahuku berita ini saat itu. Lagi pula, saat itu, aku hanyalah seorang murid tukang berstatus rendah di sekte pedang Ziksiao, dan aku tidak bahkan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid luar. Jika Anda benar-benar ingin menjelaskannya, mungkin leluhur Singhuan telah menghitung bahwa saya akan menjadi murid dengan umur terpanjang di sekte pedang Ziksiao. Penatua Nong tersenyum kecut. Elder Nong, karena Anda tahu bahwa Singhuan Patriark memiliki backhand, mengapa sekte pedang Ziksiao tidak menggunakannya selama bertahun-tahun? Tanya Jian Chen bingung. Karena leluhur Singhuan menyegel ingatanku, ingatanku tentang ruang rahasia itu baru dibuka puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi sekte pedang Ziksiao puluhan ribu tahun yang lalu tidak jauh lebih baik daripada sekarang, bahkan jika aku mengatakan itu Patriark Singhuan memiliki tangan kedua, saya khawatir itu tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan membawa kerugian yang lebih besar bagi sekte pedang Ziksiao. Karena ruang rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur Singhuan tidak hanya membutuhkan kerja sama murid sekte pedang Ziksiao kita dengan metode rahasia yang sesuai, tetapi juga membutuhkan bantuan dari orang kuat yang ahli dalam hukum ruang angkasa untuk membukanya, dan pihak lain hukum luar angkasa, setidaknya untuk mencapai tingkat alam kaisar abadi. Dan dengan kekuatan sekte pedang Ziksiao saat itu, jika seorang kaisar abadi benar-benar diundang, bukankah itu berarti memimpin serigala ke dalam rumah? Pada akhirnya, kami khawatir kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Ambil waktu ini sebagai contoh. Jika Jian Chen tidak muncul tiba-tiba, saya lebih suka kehilangan sekte di sini, dan membiarkan backhand yang ditinggalkan oleh nenek moyang Singhuan bersembunyi selamanya, dan saya pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Justru karena kita memiliki guntur abadi ini dan sarana untuk memeriksa dan menyeimbangkan kaisar abadi maka saya berani mengungkapkan rahasia ini. Ketika rahasia backhand leluhur Singhuan terungkap dari mulut Tetua Nong, baik Jian Chen dan Chen Suzi sedikit terganggu, tetapi segera, Chen Suzi menatap Nong Fugui dengan mata mengeluh dan nadanya kesal pena Tua Nong, Anda dapat menyembunyikannya dari saya. Sebagai raja dari sekte Pedang Ziksiao, saya bahkan tidak tahu bahwa leluhur Tua Singhuan meninggalkan kekayaan besar untuk sekte kami sejak tahun itu. Kekayaan Leluhur Singhuan adalah orang yang paling kuat di alam yang mulia abadi saat itu. Jika sekte Pedang Ziksiao kita dapat memperoleh peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua itu untuk generasi mendatang, lalu bagaimana mungkin sekte Pedang Ziksiao kita dipaksa sedemikian rupa hari ini? Titik. Chen Suzi jelas tidak senang dengan penyembunyian diri Pena Tua Nong. Setelah keheningan singkat, dia menatap Fuguin Nong dengan mata menusuk dan menghela nafas Pena Tua Nong, kecuali Bekhen yang ditinggalkan oleh leluhur Singhuan, lainnya apalagi yang kamu tahu. Lagi pula, sebagai tuan dari sekte Pedang Ziksiao, selama itu tentang sekte Pedang Ziksiao, aku harus memiliki hak untuk mengetahuinya. Selain itu, sekte Pedang Ziksiao kami berada dalam keadaan sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Masih belum diketahui apakah kami akan dapat tinggal di tanah leluhur sekte ini selama seratus tahun ke depan. Pada titik ini, Pena Tua Nong, Anda tidak boleh memiliki apa yang kamu sembunyikan. Kecuali Bekhen yang ditinggalkan oleh leluhur Singhuan, tidak ada yang lain, kata Pena Tua Nong dengan ekspresi normal. Elder Farmer, Susrain, sekarang kita tahu bahwa Patriark Singhuan meninggalkan beberapa di belakang layar saat itu. Kapan Anda berencana untuk membuka ruang rahasia Patriark Singhuan? Tanya Jian Chen. Tentu saja, lebih cepat lebih baik, lagi pula, kita hanya memiliki seratus tahun sekarang, jika kita tidak dapat mengembalikan teratai pedang tujuh warna setelah seratus tahun. Aku khawatir bahkan jika kita menggunakan Dewa Penghancur Guntur untuk mengintimidasi, sekte pedang guntur tidak akan menjual wajah kita. Pena Tua Nong memandang Jian Chen, wajahnya menjadi serius, dan berkata, jika kita ingin membuka ruang rahasia leluhur Singhuan, kita harus keluar dan mengundang seorang Kaisar Abadi yang menguasai hukum ruang untuk membantu Dewa Abadi Lei. Saya masih tidak nyaman, jadi saya memiliki permintaan yang tidak berperasaan, saya harap Tuan Muda dapat mengundang Tuan di belakang Anda. Tuanmu yang terhormat tidak perlu melakukan apa-apa, kamu hanya perlu menunjukkan wajahmu sedikit untuk menakuti Kaisar Abadi yang kami undang, sehingga dia tidak berani memiliki pikiran yang tidak perlu. Jian Chen sedikit mengernyit, dan berkata dengan ekspresi bingung, Elder Nong, Tuanku menghormati di mana orang tuanya sekarang. Bahkan muridku tidak tahu, hampir tidak mungkin mengundangnya ke sini. Jian Chen, lalu siapa Tuanmu? Anda sebaiknya mengatakannya, dan kemudian kita semua bisa mencari cara untuk memobilisasi kekuatan Sekte untuk menemukannya. Chen Suzi menatap Jian Chen dengan mata berbinar. Suserain bercanda, murid-murid kita dari Sekte Pedang Siksiau bahkan tidak bisa keluar dari tempat kecil wilayah Pedang Siksiau, jadi bagaimana kita bisa menemukan jejak Tuanku di dunia peri yang luas? Jian Chen menggelengkan kepalanya dengan tertawa kecil, menggelengkan kepalanya. Mata Chen Suzi sedikit menyipit, dan dia segera berhenti berbicara. Karena guru tidak bisa mengandalkannya, maka kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Orang tua itu telah hidup paling lama, dan mengenal lebih banyak orang kuat daripada kamu, jadi selanjutnya, orang yang mencari Kaisar Abadi akan dipilih oleh orang tua itu. Lakukan sendiri, kata petani tua itu. Setelah semua orang bubar, Jian Chen kembali ke istana milik Master Sekte mudanya, dan diam-diam memantau semua yang ada di Sekte dengan indera spiritualnya. Suzrain Chen Suzi terus tinggal di Kuil Ziksiao tanpa perilaku abnormal. Adapun pena tua nong, setelah meninggalkan Kuil Ziksiao, dia duduk bersila di gua-di gua yang gelap dan bermeditasi dengan diam, juga tanpa tindakan apapun. Sama seperti ini, setelah lebih dari sebulan penuh, tetua nong yang duduk bersila di dalam gua akhirnya membuat gerakan, dia mengeluarkan boneka dari cincin luar angkasa, dan dengan suntikan kekuatan kultifasi, boneka itu segera berputar menjadi pena tua nong yang damai, dengan sosok yang sama, menggantikan pena tua nong untuk bermeditasi di dalam gua. Apakah itu fluktuasi basis kultifasi atau nafas? Mereka persis sama dengan pena tua nong, hampir tidak ada perbedaan. Setelah meninggalkan boneka ini, pena tua nong menahan auranya, mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan diam-diam meninggalkan Sekte pedang Ziksiao, menghilang di ujung dunia yang jauh dalam sekejap mata. Secara alami, Jian Chen tidak bisa menyembunyikan tindakan pena tua nong. Jian Chen duduk bersila di Istana Tuan Muda Sekte, dan kesadaran spiritualnya telah mengikutinya secara diam-diam. Dengan kekuatan kesadaran spiritualnya saat ini, dia sudah bisa menutupi seluruh wilayah pedang Ziksiao. Tapi segera, Elder Nong meninggalkan Ziksiao Swat Domain dan berlari lebih jauh. Namun, pada saat ini, Jian Chen sepertinya merasakan sesuatu, dan kesadarannya segera bergerak menuju Sanyang Sianzong, salah satu dari empat kekuatan utama yang terletak di dekat Sekte Pedang Ziksiao, dan kemudian diam-diam mengetuk formasi penjaga Sanyang Sianzongzong. Sekte Abadi Sanyang dan Sekte Abadi Yujian, Sekte Abadi Rubah Hijau dan Sekte Abadi Ciksia disandingkan empat kekuatan utama mengelilingi Sekte Pedang Ziksiao di empat arah, Tenggara, Barat Laut, dan Samar-Samar mengelilingi Sekte Pedang Ziksiao. Dan tempat-tempat yang ditempati oleh empat kekuatan utama ini semuanya adalah milik gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao. Pada saat ini, di daerah terlarang di gunung belakang Sanyang Sianzong, leluhur Sanyang Sianzong, Sangyang Zhenren yang berkultivasi di tingkat kedua Alam Kaisar Abadi, tiba-tiba membuka matanya dengan senyum dingin di sudut mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, Nong Fugui, orang tua ini, akhirnya meninggalkan Sekte. Huff, jika kamu tetap di Sekte dengan aman dan aman, tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku tidak menyangka kamu untuk menyelinap keluar. Dunia luar sangat kacau. Saat berikutnya, leluhur dari Sekte Abadi Sanyang segera mengirimkan transmisi suara, Baie, Chen Yan, kamu dan istrimu akan pergi sendiri untuk memberikan kenangan panjang pada lelaki tua kecil Nong Fugui ini dan biarkan dia mengerti apa yang terjadi di dunia luar. Sungguh menyeramkan. Ingat, kamu hanya bisa menyakiti, kamu tidak bisa membunuh. Nong Fugui, lelaki tua kecil itu, meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi dia telah hidup cukup lama dan dia memiliki ikatan mata dengan banyak orang besar. Membunuh dia, saya khawatir beberapa orang besar akan marah, marah. Ingat, jangan ungkapkan identitasmu. Mengerti, tolong jangan khawatir, Patriark, kami tahu bagaimana melakukannya. Di Sekte Abadi Sanyang, dua orang abadi dan pria kuat keluar dari gua mereka. Mereka juga menahan nafas dan meninggalkan Sanyang abadi tanpa ada yang memasuki gua, Song. Kedua makhluk abadi ini adalah pria dan wanita, dan pria itu disebut Baie, yang telah dibudidayakan di surga ketujuh alam abadi. Nama gadis itu adalah Chen Yan, dan dia tinggal di surga kelima dari alam Raja Abadi. Kedua orang ini sama-sama tetua tertinggi dari Sekte Abadi Sanyang. Baie dan Chen Yan segera mengikuti arahan yang diberikan oleh leluhur Sekte Abadi Sanyang, dan bergegas menuju arah kekayaan dan kekayaan. Di istana Tuan Muda Sekte dari Sekte Pedang Ziksiao, Jian Chen menarik kesadarannya, dan tatapan sedingin es muncul di matanya. Segera, dia sedikit melenturkan jarinya, dan segera membedakan sinar kekuatan primordial. Sinar roh primordial ini langsung berubah menjadi sosoknya, lalu menggantikan dirinya yang sebenarnya dan duduk bersila di istana, seolah-olah sedang memasuki kultivasi. Tapi tubuh utama Jian Chen menahan semua auranya dan menghilang tanpa suara. Chaotic Sword God Chapter 3507 Secretly Escort Alam Abadi Bintang Terbang adalah salah satu dari banyak alam peri yang berbatasan dengan alam Pedang Ziksiao. Pada saat ini, di atas hutan belantara di Veiksianyu, Fugui petani dari Sekte Pedang Ziksiao dengan hati-hati menahan auranya, dan terbang kekejauhan dengan angin dan mesin listrik. Ekspresinya selalu bermartabat, dan kewaspadaan di hatinya tidak melemah sedikitpun, sepertinya dia tahu di dalam hatinya bahwa begitu dia meninggalkan Sekte Pedang Ziksiao, dia akan berada dalam bahaya setiap saat. Namun, saat ini, Nong Fugui tidak tahu bahwa di belakangnya, ada pasangan parubaya yang kekuatannya jauh lebih kuat darinya, dan mereka diam-diam mengikutinya dengan bantuan artefak tingkat rendah khusus untuk menyembunyikan mereka. Jejak dan napas. Pasangan parubaya ini tidak lain adalah Bai Ye dan Chen Yan, tetua agung dari Sekte Abadi Sanyang. Keduanya dibimbing oleh leluhur mereka, dan kultivasi mereka sudah kuat, jadi mereka segera menyusul Nong Fugui, dan mereka diam-diam mengikuti Nong Fugui untuk meninggalkan alam Pedang Ziksiao dan memasuki alam Abadi Feixian. Dari awal hingga akhir, Nong Fugui tidak pernah mengetahui keberadaan pasangan parubaya ini. Meskipun dia selalu waspada, celah kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan pihak lain datang dengan persiapan, sehingga yang kaya dan yang kaya selalu cuek. Suamiku, tempat ini sudah jauh dari domain Pedang Ziksiao, kenapa kita tidak melakukannya di sini? Pada saat ini, Chen Yan menatap Bai Ye di sampingnya dan bertanya. Segera ketika matanya menyapu ke arah Nong Fugui di depannya, cahaya sedingin es melintas di wajahnya. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. 30 juta mil di depan, ada pegunungan besar dengan banyak binatang peri bercokol di dalamnya. Akan lebih tepat bagi kita untuk melakukannya di sana. Saat itu, kita akan langsung mendorong masalah cedera orang kaya dan orang kaya kepada publik. Bukankah itu lebih sempurna untuk binatang peri itu? Bai Ye tersenyum ringan. Hehehe, ini masih perhatian suamiku. Ini memang rencana yang paling sempurna. Saat itu, kita hanya perlu berpura-pura sedikit. Aku khawatir orang kaya dan orang kaya pun tidak akan bisa membedakan apakah orang tersebut yang menyakitinya adalah makhluk abadi atau makhluk abadi yang bercokol di sana. Binatang, Chen Yan tertawa kecil. Meskipun idenya bagus, sayang sekali kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menerapkannya. Pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar di telinga Bai Ye dan Chen Yan, yang segera mengubah ekspresi pasangan itu, dan sosok terbang itu berhenti tiba-tiba, tiba-tiba melayang di langit. Saya melihat ada penghalang transparan di sekitar pasangan itu, dan lapisan penghalang ini hanyalah penghalang tersembunyi yang dibentuk oleh mereka dengan artefak tingkat rendah. Selama mereka tetap berada di dalam penghalang tersembunyi ini, bahkan pembangkit tenaga listrik sembilan surga di alam berdaulat abadi tidak akan dapat menemukan mereka. Mata pasangan itu tertuju pada penghalang penyembunyian yang masih utuh, dan ada, gedebuk, di hati mereka, dan rasa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kaisar abadi. Pasangan Baye dan Chen Yan langsung menyimpulkan kekuatan pria itu dalam kegelapan, dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi sedikit kaku. Di siabayai, ini adalah rekan tau saya Chen Yan. Kami berdua tidak tahu bahwa senior sedang berkultifasi lagi, dan senior yang tidak sengaja mengganggu. Mohon maafkan saya. Tidak, kamu tidak menggangguku, tapi aku mengikutimu jauh-jauh dari lapangan pedang siksiao ke tempat ini. Suara gelap itu datang lagi, dan mengikuti suara itu, aku melihat suara diam di seberang Baye dan Chen Yan. Tiba-tiba, sosok samar muncul. Ruang di mana sosok ini berada dalam keadaan terdistorsi, yang membuatnya tampak kabur, dan dia sama sekali tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tatapannya langsung menembus penghalang tersembunyi yang dibentuk oleh artefak kelas rendah pasangan Baye, dan menembus langsung ke penghalang. Sosok ini adalah Jian Chen yang mengesankan. Ketika pasangan Baye mendengar bahwa kaisar misterius di depan mereka telah mengikuti jauh dari sekte pedang siksiao, mereka merasa tergerak, ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, Senior, apakah kamu juga di sini untuk berurusan dengan orang kaya dan orang kaya? Memikirkan hal ini, pasangan Baye segera merasa lega, tetapi mereka masih menundukkan kepala dan berbicara dengan hati-hati. Saya tidak menyangka bahwa Senior juga seorang rekan, tetapi apa yang dikatakan Senior itu baik. Senior secara pribadi mengambil tindakan untuk membersihkan kekayaan dan bangsawan para petani. Ini belum giliran kita. Suasana tegang Chen yang benar-benar lega, dan dia mengingatkan kami dengan kata-kata yang baik, Senior, suami dan istri kami adalah tetua Sanyang Sianzong. Nongfugui adalah orang yang bisa disakiti tetapi tidak dibunuh, karena dia telah hidup terlalu lama. Dan memiliki ikatan mata dengan banyak tembakan besar saat itu, jika dia terbunuh, itu dapat menyebabkan beberapa tembakan besar menjadi marah. Siapa bilang aku disini untuk berurusan dengan petani dan orang kaya? Jian Chen menatap keduanya dengan dingin. Apa? Senior tidak datang untuk berurusan dengan orang kaya dan orang kaya? Bai Ye sedikit terkejut, tetapi dia sepertinya segera memahami sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian tanpa ragu sedikitpun, dia dengan tegas menjatuhkan Chen Yan pergi dengan telapak tangan, dan berteriak pada saat yang sama, burning essence dan darah, ayo pergi. Tubuh Chen Yan terbang jauh seperti anak panah dari tali, dan saat berikutnya, dia membakar darahnya sendiri tanpa ragu, bersiap untuk melarikan diri kekejauhan secepat mungkin. Bukankah itu lelucon bahwa kamu ingin melarikan diri di depanku bahkan di alam peribelaka? Mata Jian Chen menjadi dingin, dan sepasang mata penuh niat membunuh menyapu ke arah Chen Yan. Saat berikutnya, kehampaan di mana Chen Yan berada tiba-tiba retak, dan serangkaian retakan kehampaan gelap menyebar, berubah menjadi bilah tak terlihat dan menembus tubuh Chen Yan. Di depan bilah tajam spasial ini, basis kultifasi Chen Yan dari surga kelima dari alam penguasa abadi tampak rapuh seperti bayi, bahkan tanpa perlawanan sedikit pun, dan dipotong-potong dalam sekejap, dan kemudian semua tulang dihisap. Kedalam kehampaan dicelah, dia akhirnya dihancurkan secara fisik dan spiritual. Menyaksikan nasib Chen Yan dengan matanya sendiri, bayi ketakutan setengah mati, karena dia telah melihat bahwa kaisar abadi di depannya ternyata adalah orang kuat yang menguasai jalan ruang. Di depan pria yang begitu kuat, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Senior, selamatkan hidupmu, Senior, selamatkan hidupmu. Bayi Ye segera memohon belas kasihan. Maafkan saya, pada saat Anda akan memobilisasi para tetua, berhati-hatilah karena Anda akan mati. Mata Jian Chen dingin, tanpa belas kasihan, dan dengan sapuan jarinya, bila tajam spasial langsung menebas ke arah bayi kamu. Penatuan Nong, bagaimana mungkin kaisar abadi yang begitu kuat menyebut Nong Fugui begitu hormat. Pikiran seperti itu muncul di benak Bayi Ye, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, dia kehilangan semua kesadaran. Saat berikutnya, bunga iblis pemakan abadi muncul dan menelan tubuh Bayi Ye dalam satu tegukan. Setelah membunuh pasangan Bayi Ye, Jian Chen tidak kembali ke sekte pedang malam ungu. Dia pertama-tama menghapus semua jejak tempat ini melalui pusat kekuatan kaisar abadi, dan kemudian terus bersembunyi dalam kegelapan, mengikuti penatuan Nong sepanjang jalan dalam gelap. Lindungi. Petani tua itu pergi jauh, dia melintasi beberapa negeri dongeng dan melakukan perjalanan selama beberapa hari sebelum akhirnya memasuki kota yang ramai. Dia bola balik dengan terampil di kota, dan akhirnya memasuki sebuah rumah besar yang menempati area yang luas. Di luar kota, Jian Chen berdiri di puncak ribuan mil jauhnya, menatap mansion di depannya, sekilas dia tahu bahwa mansion ini juga merupakan kekuatan yang kuat, ada formasi kuat yang menjaganya. Dan kekuatan formasi ini cukup untuk menahan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah alam kaisar abadi. Formasi ini jauh lebih kuat daripada formasi sekte pelindung sanyang imortal sekte, dan kesadaran Jian Chen tidak mudah untuk memaksanya masuk, jika tidak maka pasti akan membuat orang-orang di dalamnya khawatir. Namun, Jian Chen tidak dapat diganggu oleh ini, hanya melihat dia mengenakan armor penjara bawah tanah surgawi, seluruh orang menghilang antara langit dan bumi dalam sekejap, seolah-olah dia telah memasuki kehampaan lain. Chaotic Sword God Chapter 3508 Immortal Emperor Gai Zheng Setelah mengenakan armor bawah tanah surgawi, Jian Chen mengendalikan kehampaan, langsung memasuki kota yang ramai, dan keluar dari rumah megah. Saat berikutnya, tubuhnya langsung menyatu ke dalam formasi tanpa menimbulkan reaksi sedikitpun dari formasi. Perasaan itu, seolah-olah dia telah memasuki kehampaan lain, melewati penghalang kuat yang dibentuk oleh kehampaan independen kedua melalui formasi. Pada akhirnya, formasi kuat ini, yang cukup kuat untuk menghentikan tahap tengah alam kaisar abadi, digambarkan kosong di depan Jian Chen, dan dia dengan mudah melangkahinya. Dalam sekejap mata, Jian Chen datang ke bagian dalam mansion. Dia tidak melepas armor surgawi Dungheon. Dengan bantuan efek penyembunyian armor Dungheon surgawi, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki tanah tidak ada siapa-siapa, dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas di mansion yang dijaga ketat ini. Akhirnya, dia sampai di aula megah di tengah mansion. Pada saat ini, duduk di kepala aula utama adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah putih dengan aura kutub buku, yang sedang membaca buku di tangannya dengan santai. Di bawah, Nong Fugui, sesepu dari Sekte Pedang Ziksiao, berdiri di bawah dengan pinggang sedikit tertekuk, mempertahankan postur membuat busur. Gu Zheng Senior, jika Anda setuju untuk mengambil tindakan dan membantu Sekte Pedang Ziksiao kami membuka ruang rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur Singhuan, maka setelah masalah ini selesai, Sekte Pedang Ziksiao kami bersedia mengambil apa yang ditinggalkan leluhur Singhuan. Sepertiga akan diberikan kepada Senior. Pena Tuanong berkata dengan sopan berdiri di bawah. Pria parubaya dengan pakaian putih itu tidak lain adalah Kaisar Abadi Gai Zheng, pembangkit tenaga listrik tingkat kelima di alam Kaisar Abadi. Selain itu, dia juga seorang Kaisar Abadi yang menguasai hukum ruang angkasa. Kaisar Abadi Gai Zheng tidak tergerak, pandangannya tetap pada buku di tangannya, dan dia bertanya dengan santai, Pena Tuanong, Anda adalah yang tertua di Sekte Pedang Ziksiao, jadi menurut pemahaman saya, Anda ada beberapa pria kuat yang saya telah melihat dalam hidup saya, jadi saya benar-benar ingin tahu mengapa Anda tidak pergi mencari orang lain, tetapi datang mencari Kaisar ini untuk masalah yang begitu penting. Senior mungkin serius. Selama tahun-tahun penurunan Sekte, lelaki tua itu memang telah bertemu banyak ahli senior karena alasan Sekte, tetapi lelaki tua itu tidak memiliki persimpangan dengan para ahli senior ini. Jika dia ingin mengundang mereka, itu adalah hampir tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Selain itu, ada poin yang paling penting. Ada banyak senior, dan aku benar-benar tidak percaya. Jika aku memberi tahu mereka tentang ini, aku khawatir itu akan membawa Serigala ke dalam rumah, dan Sekte Pedang Ziksiao kita menang, tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Tetua Nong Said. Jadi, Nong yang lebih tua mempercayai Kaisar ini. Immortal Emperor Geizeng memalingkan muka dari buku itu, dan menatap Nong Fugui dengan senyum tipis di rak wajahnya. Elder Farmer menganggup dan berkata, Sejujurnya, saya memutuskan untuk datang mencari bantuan Senior Geizeng setelah banyak pertimbangan. Karena di antara Kaisar Abadi yang saya tahu, hanya Senior Geizeng yang layak mendapatkan kepercayaan penuh Sekte Pedang Ziksiao kita. Karena semua orang di dunia tahu bahwa Senior Geizeng jujur, baik hati, dan memiliki hati persaudaraan, maka Senior Geizeng telah lama terkenal dan pantas mendapatkan kepercayaan kita. Tentu saja, ada poin yang paling penting. Senior Geizeng memiliki hubungan persaudaraan dengan penatua tertinggi Kaisar Abadi Taihang dari Sekte Pedang Ziksiao kami. Dengan identitas seperti itu, jika Sekte Pedang Ziksiao kami jika Anda tidak dapat mempercayai Kaisar Abadi Geizeng, maka mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk kita percayai. Kaisar Abadi Geizeng perlahan meletakkan buku-buku itu, dan dia berjalan ke Nong Fugui dengan tangan di belakang, menatap Nong Fugui dengan mata tajam, dan berkata, Penatua Nong, karena kamu sangat mempercayaiku, maka aku tidak akan melakukannya. Akan mengecewakanmu, kali ini kamu mencari bantuan Kaisar, dan Kaisar setuju. Mendengar ini, Penatua Nong langsung sangat gembira, membungku dengan cepat, dan berkata, orang tua itu, atas nama semua murid Sekte Pedang Ziksiao, berterima kasih kepada Senior Geizeng atas bantuannya. Kali ini, Kaisar akan membantumu, bukan untuk sumber daya leluhur Singhuan, tetapi hanya untuk persahabatan antara Kaisar dan Taihang. Penatua Nong, silakan kembali. Saat Sektemu siap untuk membuka ruang rahasia leluhur Singhuan, kamu akan menghancurkan jimat Giyok ini. Kaisar Abadi Geizeng menyerahkan jimat Giyok kepada Penatua Nong. Setelah Penatua Nong mengambil jimat Giyok, dia mengucapkan terima kasih lagi dengan semangat dan pergi dari sini. Dia menolak ramah-tamahan Immortal Emperor Geizeng, tidak tinggal sesaat, masih dengan hati-hati menyembunyikan keberadaannya, dan bergegas menuju Ziksiao Swatfield. Baik Tetua Nong maupun Immortal Emperor Geizeng sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang ketiga selain mereka berdua di aula ini. Orang ini secara alami adalah Jian Chen. Dengan bantuan kemampuan penyembunyian armor bawah tanah surgawi, Jian Chen berdiri sembarangan di aula sepanjang waktu, mendengar semua percakapan di antara mereka berdua dengan jelas. Apakah orang di depanmu benar-benar dapat dipercaya? Jian Chen menatap Immortal Emperor Geizeng, tetapi hatinya merasa sedikit bersalah. Dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tetap tinggal di aula ini dan menatap Immortal Emperor Geizeng, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Immortal Emperor Geizeng. Sayang sekali dia tidak menemukan apa-apa, Immortal Emperor Geizeng kembali ke singgah sananya setelah Penatua Nong pergi, dan terus membaca dengan penuh minat pada buku di tangannya. Jian Chen tinggal di tempat untuk waktu yang lama, sampai Penatua Nong akan meninggalkan ruang lingkup kesadaran spiritualnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan mansion. Beberapa hari kemudian, Penatua Nong kembali ke Sekte Pedang Ziksiao tanpa ada yang menyadarinya, dan arah kembalinya kebetulan adalah lokasi Sekte Abadi Sanyang. Meskipun Tetua Nong selalu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dan menghindari lingkup pengaruh Sekte Abadi Sanyang, kembalinya dia masih ditemukan oleh leluhur Sekte Abadi Sanyang, Taoise Sanyang. Pada saat ini, di area terlarang di belakang Sekte Abadi Sanyang, Tuan Sanyang yang berjanggut dan berambut putih tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, orang tua itu kembali utuh. Apa tentang Ye dan Chen Yan? Mengapa mereka tidak bergerak? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Bai Ye dan Chen Yan? Memikirkan hal ini, raut wajah Tuan Sanyang berubah lagi dan lagi, dan dia tiba-tiba berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang rahasia, wajahnya menjadi semakin jelek, masuk akal bahwa pasangan itu seharusnya sudah lama kembali. Belum ada berita, apakah mereka menemui masalah di jalan, atau apakah mereka jatuh. Hati Master Sangyang tiba-tiba tenggelam, dan saat berikutnya, dia bergegas keluar dari Sekte Abadi Sanyang, dan dalam beberapa kilasan, dia datang ke gerbang gunung Sekte Abadi Ciksia di dekatnya, dan kemudian langsung melangkah ke formasi penjaga Sekte Abadi Ciksia Tengah. Sekte Pedang Ziksia di dalam kuil Ziksia, pada saat ini, semua murid inti berkumpul lagi, dan semua mata mereka tertuju pada Chen Suzi dan Nong Fugui. Saya melihat Nong Fugui dengan wajah serius, matanya perlahan menyapu 20 atau lebih murid inti, dan berkata, selanjutnya, lelaki tua itu akan mengajari Anda satu set formasi, dan Anda harus menyelesaikan set formasi ini dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu, itu sepenuhnya dipahami di dalam. Tidak seorang pun diizinkan untuk meminta informasi lebih lanjut tentang formasi ini. Dan untuk beberapa hari ke depan, kita semua harus tinggal di kuil Ziksia, dan tidak ada yang diizinkan pergi. Ini adalah pertama kalinya bagi murid inti dari Sekte Pedang Malam Ungu melihat tetuan Nong begitu tegas, sementara merasa tidak nyaman, mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keingin tahuan. Tapi Nong yang lebih tua ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu, jadi meskipun semua orang penuh dengan keraguan, mereka dengan bijak tidak bertanya. Selanjutnya, semua murid inti diatur di tempat yang luas di kuil Ziksia, kecuali Jian Chen, semuanya diam-diam memahami formasi khusus yang diturunkan oleh tetuan Nong. Cao Tix World God Chapter 3509, Open Space 2 Jian Chen tidak mendapatkan teknik formasi khusus yang diajarkan oleh penatuan Nong, mungkin itu alasan mengapa dia adalah tuan muda, jadi penatuan Nong tidak berniat membiarkannya melakukan pekerjaan membosankan semacam ini. Sementara semua murid inti berjuang untuk memahami formasi, Jian Chen tinggal bersama Chen Suzi dan Nong Fugui, masih berkumpul di Aula Utama Kuil Ziksia. Yang berdaulat, para murid inti itu harus diawasi secara ketat oleh roh-roh kuil di Kuil Ziksia untuk mencegah mereka menyampaikan informasi ke dunia luar, tetuan Nong berkata kepada Chen Suzi dengan ekspresi serius. Elder Nong, Apakah Anda tidak mempercayai mereka? Wajah Chen Suzi serius. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati, dan masing-masing murid di antara mereka mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, kata Penatuan Nong dengan suara yang dalam. Tampaknya Penatuan Nong akan membuka ruang rahasia yang ditinggalkan oleh Nenek Mo Yang Sing Huan. Susunan yang diturunkan sebelumnya harus menjadi kunci untuk membuka ruang rahasia. Chen Suzi menatapnya dengan mata tajam. Menatap Nong Fugui, dia bertanya, saya ingin tahu apakah Penatuan Nong telah mengundang seorang kaisar abadi yang ahli dalam hukum ruang angkasa. Penatuan Nong menganggup dan berkata, saya telah mengundang Anda, dan saya akan mengambil sepertiga dari harta di ruang rahasia leluhur Sing Huan sebagai hadiah untuk senior ini. Selama Sekte Pedang Siksia kita siap, senior ini dapat datang kapan saja. Apakah senior ini dapat diandalkan? Kata Chen Suzi. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang yang lebih cocok. Tentu saja, kita harus bersiap untuk yang terburuk, jadi ketika saatnya tiba, kita perlu membuat pengaturan lain. Keberadaan Dewa Penghancur harus terungkap. Sedikit, ada juga keberadaan Tuan Muda dan Tuan, jadi kita harus pindah, singkatnya, kita harus menggunakan semua kelebihan yang kita miliki sebanyak mungkin, agar pihak lain berhati-hati, agar untuk mencegah pihak lain melahirkan ide-ide yang tidak perlu. Nong Fugui melihat pedang itu. Chen berkata, Tuan Muda Sekte, kami akan memindahkan komandan, apakah Anda punya pendapat? Meskipun Pena Tuan Nong membuat pengaturan, saya tidak keberatan. Hanya saja Tuanku tidak akan mengambil tindakan, apalagi muncul. Poin ini perlu dipahami oleh Pena Tuan Nong. Jian Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara diam-diam di dalam hatinya mengundang seorang ahli Immortal Emperor 5th Heavenly Lair di luar bisa membuat Sekte Pedang Ziksiao begitu gelisah dan gelisah, dan dia harus berhati-hati untuk menjaganya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Untuk periode waktu berikutnya, Sekte Pedang Ziksiao damai. Meskipun semua murid inti telah menghilang untuk sementara, mereka tidak menarik terlalu banyak perhatian murid. Para pendeta yang disewa dari luar menantikan hari yang begitu damai. Selama periode ini, kilangnya dua tetua tertinggi dari Sekte Abadi Sanyang juga dirahasiakan dengan ketat, Zong dan leluhur alam Kaisar Abadi dari tiga faksi utama dari Sekte Abadi Rubah Hijau telah melakukan banyak konsultasi. Saat ini, di area terlarang di gunung belakang Yu Jian Xian Men, empat sosok duduk bersila dalam kehampaan, semuanya memancarkan aura perkasa dari seorang Kaisar Abadi. Mereka berempat adalah nenek moyang dari Yu Jian Xian Zong, King Hu Xian Zong, Cixia Xian Zong, dan Sanyang Xian Zong. Orang tua itu telah mengkonfirmasi bahwa itu benar. Dua tetua besar Sanyang Xian Zong saya telah jatuh, dan identitas orang yang menembak mereka belum ditemukan, kata leluhur Sanyang Xian Zong dengan suara yang dalam. Empat kekuatan utama kita belum pernah mengalami jatuhnya Raja Peri dalam beberapa tahun terakhir melawan Sekte Pedang Siksiao. Akibatnya, dua orang tewas sekaligus, dan kedua orang ini masih berada di Sanyang Xian Zong Anda untuk berurusan dengan orang kaya dan orang kaya. Orang yang jatuh di jalan jelas melindungi Nong Fugui. Orang yang berbicara adalah Patriark Alam Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Rubah Hijau. Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Rubah Hijau adalah seorang wanita dewasa yang mempesona dan menawan, yang memancarkan aura pesona yang kuat dengan setiap gerakan, jika pikiran tidak kuat, sangat mudah tersesat di bawah pesonanya dan berada di bawah belas kasihan lain sejak saat itu. Ini adalah satu-satunya Kaisar Abadi dari Sekte Abadi King Hu. Dia tidak mundur dan menerobos dunia. Berita bahwa dia mundur dan menghancurkan dunia sebelumnya sebenarnya hanyalah alasan untuk lebih menekan Sekte Pedang Ziksiao. Sekte Pedang Ziksiao baru-baru ini menambahkan seorang tuan muda bernama Jian Chen. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki petir pemadam abadi yang dapat mengancam Kaisar Abadi dan pembangkit tenaga listrik. Putra ini harus memiliki latar belakang yang kuat. Anda berkata, mungkinkah terkait dengan kekuatan di belakang Jian Chen yang diam-diam menembak dan membunuh dua tetua dari Sekte Abadi Sanyang. Leluhur dari Sekte Abadi Yu Jian berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, leluhur dari tiga kekuatan utama lainnya terdiam beberapa saat, dan setelah sekian lama, leluhur Cixia Xianzong berkata dengan suara yang dalam, tampaknya kita perlu lebih menekan Sekte Pedang Ziksiao. Jika Pedang Ziksiao Sekte memang ada kekuatan misterius di baliknya, jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya muncul. Juga, apakah ada pesan dari atas? Tidak ada reaksi dari atas. Tapi kamu tidak tahu apa arti di atas. Kecuali Sekte Pedang Ziksiao benar-benar mendapat bala bantuan asing, yang di atas tidak akan mengambil tindakan. Adapun hilangnya dua tetua besar kali ini, yang di atas bahkan aku tidak akan terlalu peduli. Leluhur Sanyang Xianzong berkata, wajahnya sedikit suram, kali ini Sanyang Xianzong kehilangan dua keabadian yang agung, tetapi itu membuat hatinya berdarah. Pada saat ini, sesosok muncul di lapangan, dan pembangkit tenaga listrik Imortal Emperor Rilem lainnya datang dalam sekejap, diam-diam muncul di depan leluhur dari empat kekuatan utama. Teman Leibah, kamu akhirnya ada di sini. Melihat orang itu datang, para patriark dari empat kekuatan besar semua berdiri dan memberi hormat dengan tinju di tangan mereka, dengan sikap yang sangat sopan. Alam Kaisar Abadi kelima tidak lain adalah patriark dari Sekte Pedang Guntur yang mengejutkan, Leibah, ahli surgawi lapisan keempat dari alam Kaisar Abadi. Yujian Sianmen dan empat kekuatan utama lainnya, nenek moyang Sekte semuanya berada di tahap awal alam Kaisar Abadi, jadi ketika Leibah datang, dia segera menciptakan kekuatan penindas yang kuat pada empat orang di lapangan. Untuk lebih menekan Sekte Pedang Ziksiao, maka kamu harus menemukan cara untuk menghadapi petir penghancur abadi. Kekuatan petir penghancur dewa itu bukanlah masalah kecil, kata Leibah dengan suara yang dalam. Rekan Tawis Leibah, Anda telah melakukan kontak dekat dengan petir penghancur abadi, tetapi Anda tidak tahu kekuatan sebenarnya dari petir penghancur dewa itu. Leluhur dari Sekte Abadi Sanyang bertanya dengan rendah hati. Memikirkan adegan itu di awal, wajah Leibah berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, itu adalah guntur pembunuh dewa yang disempurnakan oleh dewa surgawi. Bahkan aku takut dengan kekuatannya, sehingga guntur ilahi pasti mampu mengancam tahap tengah alam kaisar abadi, tetapi untuk tahap awal alam kaisar abadi, itu mungkin tidak dapat menahannya sama sekali. Selain itu, ini hanya perkiraan konservatif saya. Lagi pula, saya hanya merasakan nafasnya. Kekuatan sebenarnya dari itu tidak akan diketahui sampai diledakan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa jika guntur ilahi ini mengenai salah satu dari kalian. Sebuah ledakan dalam Sekte dapat menghancurkan seluruh Sekte Anda dalam sekejap. Mendengar ini, wajah para leluhur dari empat kekuatan besar berubah satu demi satu. Laporkan masalah guntur ilahi kepada orang-orang di atas Anda. Yang terbaik adalah membiarkan orang-orang di atas Anda mengambil tindakan untuk mencari tahu siapa Tuhan di belakang Jian Chen. Beraninya orang ini menyerahkan guntur ilahi yang begitu berharga kepada Anda. Di tangan seorang murid yang hanya memiliki alam abadi mendalam sembilan surga, basis kultivasi mungkin bukan masalah kecil, dan itu pasti di luar imajinasi kita para kaisar abadi. Di Ziksiaw Swatsek, Istana Tuan Muda, Jian Chen perlahan membuka matanya, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya, saya ingin memeriksa tuanku. Dalam sekejap mata, itu tiga bulan kemudian setelah beberapa bulan pemahaman, murid inti dari Sekte Pedang Ziksiaw akhirnya sepenuhnya memahami formasi rahasia yang dipercayakan kepada mereka oleh Penatuanong. Pada hari ini, Penatuanong mengumpulkan semua murid intinya di puncak utama, dan Chen Suzi serta Jian Chen ada di antara mereka. Seluruh puncak utama diselimuti formasi, meskipun tidak bisa menghentikan yang kuat, itu bisa menghalangi pandangan dari sisa murid Sekte Pedang Ziksiaw dan semua pendeta eksternal. Karena apa yang terjadi selanjutnya, hanya murid inti dari Sekte Pedang Ziksiaw yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Di depan semua murid inti, Chen Suzi perlahan menghancurkan jimat Giyok yang diberikan kepadanya oleh Imortal Giyok. Mungkin lokasi Kaisar Abadi Zeng-Zeng sangat jauh dari Sekte Pedang Ziksiaw, dan beberapa alam peri harus diseberangi di tengahnya, bahkan dengan kecepatan Tetuanong butuh beberapa hari untuk menempuh jarak ini. Namun, Kaisar Abadi Giyok bukan hanya pembangkit tenaga listrik lapis kelima, tetapi juga menguasai hukum ruang angkasa, jadi kecepatannya secara alami sangat cepat. Oleh karena itu, tidak lama setelah Penatuanong menghancurkan jimat Giyok, sosok Kaisar Abadi Giyok diam-diam muncul di Sekte Pedang Ziksiaw. Saya melihatnya dengan pakaian putih berkibar, dengan sikap lembut dan elegan, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan sebuah buku di tangan lainnya. Dia terlihat sangat santai, masih belum ada jejak arogansi pada Kaisar Zeng-Sian. Junior memberi hormat kepada Senior Gu Zeng. Penatuanong segera membawa sekelompok murid Sekte Pedang Ziksiaw untuk memberi hormat kepada Kaisar Abadi Giyok. Apakah kamu siap? Kaisar Abadi Giyok memandang Penatuanong dan Chen Suzi dan berkata dengan nada tenang. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, beraninya kamu mengintip Kaisar ini, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus sopan. Kaisar Abadi Giyok mengayunkan tangan yang memegang buku itu tiba-tiba ke kehampaan dan melihat buku itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, kekuatan dao yang misterius dan misterius menyebar ke dalam kehampaan, secara bertahap membuat lingkungan gerbang gunung Sekte Pedang Zixiao menjadi ilusi. Dalam sekejap, seluruh Sekte Pedang Malam Ungu diselimuti oleh penghalang ruang yang kuat. Setelah semua ini dilakukan, mata Kaisar Abadi Giyok tertuju pada Chen Suzi dan Nong Fugui lagi, dan dia berkata dengan simpati, Yuzixiao Swatsek telah menjadi sangat sengsara sekarang, ada empat Kaisar Abadi yang agung di sekitar, kesadaran ilahi mereka itu dapat dengan mudah tutupi seluruh gerbang gunung Anda, selama mereka mau, mereka dapat memantau setiap gerakan Anda kapan saja. Jika kita dapat menggunakan gunung pengumpulan roh, Sekte Pedang Zixiao kita memiliki energi spiritual yang cukup, jadi kita secara alami dapat mempertahankannya melalui formasi besar Zongmen. Hanya saja energi spiritual kita sangat langka sekarang, dan formasi besar Zongmen hampir menjadi hiasan. Kata Nong Fugui Man dengan wajah pahit. Ini waktu yang luar biasa, dan kami tidak peduli untuk menabung. Pena Tuan Nong, mari gunakan semua sumber daya kami untuk memobilisasi formasi, kata Chen Susi. Segera, susunan pelindung Sekte Pedang Zixiao mulai berlari dengan kecepatan penuh, meledak dengan kekuatan yang cukup untuk melawan tingkat kedua dari alam kaisar abadi. Ini hampir merupakan kekuatan tertinggi dari formasi penjaga. Dan kristal abadi yang diperlukan untuk mengaktifkan formasi adalah semua kontribusi Jian Chen untuk sekte terakhir kali. Chaotic Sword God Chapter 3510 Open Space 2 Desakan penuh dari formasi penjaga, ditambah dengan penghalang ruang kaisar abadi Gai Zheng, di bawah perlindungan kedua kekuatan ini, segera membuat pertahanan Sekte Pedang Zixiao mencapai level ratusan ribu tahun puncak. Namun, perubahan di sini juga membuat empat kekuatan di sekitarnya menjadi waspada, indera spiritual dari empat kaisar abadi melayang di atas Sekte Pedang Zixiao, memperhatikan setiap perubahan di Sekte Pedang Zixiao. Sekte Pedang Zixiao tiba-tiba datang dengan kaisar abadi yang kuat, dan bahkan formasi pelindung sekte mulai berjalan dengan kecepatan penuh. Dari mana mereka mendapatkan energi untuk mendorong formasi ke ekstrim. Kaisar abadi ini tampaknya adalah patriark dari keluarga Zheng Yi di Haujing Sianyu, Gu Zheng. Aneh? Apa yang akan kamu lakukan di Sekte Pedang Zixiao? Sekarang Sekte Pedang Zixiao tidak mengeluarkan biaya untuk membuka formasi penjaga. Apa sebenarnya yang akan mereka lakukan? Namun, mengingat kesulitan Sekte Pedang Malam Ungu saat ini, bahkan jika beberapa sumber daya dapat diperas untuk mempertahankan formasi, itu tidak akan bertahan lama. Kami akan terus mengamati secara diam-diam selama hari-hari ini. Adapun misteri apa mereka sampai, cepat atau lambat kita akan tahu. Kesadaran dari empat kaisar abadi yang agung dihubungi dalam kehampaan, masing-masing bertukar pendapat. Setelah itu, kesadaran spiritual dari mereka berempat terus memancar, dan mereka melakukan pengawasan ketat terhadap Sekte Pedang Zixiao. Sekte Pedang Zixiao, banyak murid yang berlatih di sekte tersebut juga merasakan perubahan dalam sekte tersebut, fluktuasi energi yang disebabkan oleh kekuatan penuh dari formasi penjaga, dan kekuatan besar dari penghalang ruang yang dipasang oleh Immortal Emperor Gai Zheng. Bahwa banyak murid dari Sekte Pedang Malam Ungu tampak bingung. Di puncak utama, semua murid inti yang berkumpul di sini juga tidak tahu apa yang terjadi, dan menatap tetua Nong dan Chen Suzi dengan mata curiga. Chen Suzi dan Nong Fugui tidak menjelaskan kepada para murid inti ini, dan kemudian melihat Nong Fugui menangkupkan tinjunya ke Immortal Emperor Gai Zheng, dan mulai memperkenalkan Jian Chen, Senior Gai Zheng, ini adalah tuan muda dari Zixiao Swat Sek, Jian Chen, Jian Chen, cepat dan beri hormat Kaisar Abadi Gai Zheng. Jian Chen segera menyapa Immortal Emperor Gai Zheng sebagai generasi muda. Ya, ya, tampaknya Sekte Pedang Zixiao Anda akan segera memiliki Raja Peri Ketiga, tetapi Anda harus dilindungi dengan baik, lagi pula, dalam sejarah, banyak putra kebanggaan Sekte Anda meninggal di tengah jalan, Kaisar Abadi Gai Zheng berkata dengan ringan, jelas tidak sangat tertarik pada Jian Chen. Penatuan Nong tersenyum ringan dan berkata, Terima kasih Kaisar Abadi Gai Zheng atas perhatian Anda, tetapi Tuan Muda Sekte Pedang Zixiao kami bukanlah orang biasa, dengan tuannya di sekitar, tidak boleh ada orang buta yang berani mengambil tindakan. Melawan Sekte Muda kita. Hah. Mata Immortal Emperor Gai Zheng langsung tertuju pada Jian Chen, dan dia mulai menatap Jian Chen dengan serius untuk pertama kalinya, dengan tatapan curiga di alisnya. Kaisar Abadi Guzeng hanya perlu melihat satu hal untuk mengetahui seberapa kuat Tuan di belakang Jian Chen. Chen Suzi juga bekerja sama dengan pembukaan, dan segera membalik tangannya, dan mengeluarkan miek Sian Senlei. Tiba-tiba, paksaan tak terlihat menyebar. Kulit Immortal Emperor Gai Zheng tiba-tiba berubah, pupilnya langsung menyusut seukuran mata jarum, dan dia tiba-tiba melihat Dewa Guntur Abadi di tangan Chen Suzi. Ini adalah Guntur Ilahi yang dimurnikan dari Petir Surgawi. Seru Kaisar Abadi Gai Zheng, wajahnya langsung menjadi lebih serius dari sebelumnya, dan bahkan langkahnya tanpa sadar mundur dia mengambil langkah ke depan, dan ada yang tersembunyi ketakutan dan kepanikan yang mendalam di kedalaman matanya. Bahkan dengan Immortal Emperor Rilem Fifth Heaven Rilem, dia bisa merasakan napas kematian dari Dewa Petir Dewa Pemadam Abadi. Namun, ini persis Guntur Ilahi yang disempurnakan dari Guntur Tuan Abadi. Guntur Ilahi ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa yang diberikan kepadanya oleh Tuan-Tuan Muda. Namun, Tuan Muda telah menyerahkan Guntur Ilahi ini kepada Zhongmen, kata Nong Fugui dengan nada tenang. Kulit Immortal Emperor Gai Zheng berubah untuk sementara waktu, dan akhirnya dia menatap Jian Chen dalam-dalam, dan jauh dilubuk hatinya, dia juga merasakan sedikit ketakutan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa untuk dapat memurnikan Guntur Dewa Pemadam Abadi dari Guntur Kesengsaraan Abadi, tingkat kultifasinya setidaknya sama dengan ahli Rilem Venerable Rilem tingkat menengah. Tapi yang benar-benar mengejutkan Kaisar Abadi Gai Zheng adalah bahwa Guntur Ilahi tingkat tinggi seperti itu akan diberikan di tangan Dewa Abadi Sembilan Surga. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan dibawa pergi oleh yang kuat tanpa ada yang memperhatikan? Ini tidak bisa tidak membuat Immortal Emperor Gai Zheng berpikir keras. Tidak lama kemudian, di puncak utama Sekte Pedang Ziksiao, sebuah bola cahaya yang menyelaukan tiba-tiba meletus, di putaran matahari yang membakar, menumpahkan seribu zang cahaya ilahi untuk menerangi bumi. Saya melihat bahwa di bawah perintah Penatuanong, semua murid inti telah membentuk formasi besar, dan dengan infus kekuatan kultifasi yang terus-menerus di tubuh mereka, formasi ini segera menjadi sangat mempesona. Segera setelah itu, Penatuanong muncul di atas formasi, duduk bersila di kehampaan, dan kemudian mulai membentuk segel dengan tangannya, kekuatan besar milik alam Raja Abadi di tubuhnya juga terus dilepaskan, dan cahaya ilahi yang menyilaukan mekar. Namun, ketika cahaya ilahi yang memancar dari tubuh Tetuanong digabungkan dengan cahaya formasi yang dibentuk oleh banyak murid di bawah, kehampaan di dalam cahaya yang menyala-nyala ini segera berubah. Rasanya seolah Penatuanong dan banyak murid bekerja sama untuk merobek penyamaran dengan metode rahasia magis, mengungkap rahasia yang tersembunyi di kabut. Formasi ini jelas didasarkan pada Elder Nong. Tanpa partisipasi Elder Nong, ruang rahasia leluhur Singhuan tidak akan ditemukan hanya dengan formasi yang dibentuk oleh para murid inti ini. Jian Chen menatap tajam, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dia telah melihat bahwa ruang rahasia Patriark Singhuan sebenarnya tersembunyi di kehampaan puncak utama ini, tetapi terlalu tersembunyi, begitu tersembunyi bahkan dengan pencapaiannya di hukum ruang belum terlihat sama sekali. Pada saat ini, pintu masuk ke ruang rahasia ini secara bertahap terungkap di bawah upaya bersama Penatuanong dan banyak murid inti. Apa yang terungkap adalah sebuah titik hitam kecil yang ada di dalam sepotong cahaya putih, persis seperti sebuah lubang hitam mini yang tidak mungkin untuk dilihat. Titik cahaya hitam ini tampaknya merupakan pintu masuk ke dunia lain, tampaknya dekat dalam jangkauan. Tapi sepertinya berada jauh di dunia, berada di kehampaan lain, dipisahkan oleh jarak yang tak terhingga. Mungkin senior, di tengah kecemerlangan putih yang menyala-nyala terdengar suara bermartabat dari Penatuanong. Immortal Emperor Gai Zheng tampak husuk, dia meletakkan buku-buku di tangannya, dan seluruh tubuhnya tampak menghadapi musuh, dia melangkah ke cahaya putih yang menyala-nyala dengan sekejap, dan kemudian mengendalikan kehampaan, aliran hukum kehampaan terus-menerus berkumpul. Dari langit dan bumi ayo, berubah menjadi aturan tautan dewa dekat dengan titik cahaya hitam. Segera, hukum ruang kaisar abadi Gai Zheng menjadi sangat lambat, rasanya seolah-olah hukum kehampaannya membuat lompatan jarak jauh, berjuang untuk menerobos penghalang dunia satu demi satu, melintasi satu galaksi demi satu, dan berusaha keras untuk bergerak menuju pintu masuk ke ruang rahasia leluhur Singhuan mendekat. Saya tidak tahu kapan, wajah Immortal Emperor Gai Zheng menjadi sangat husuk, dan lapisan butiran keringat halus tiba-tiba muncul di dahinya, jelas, proses ini juga sangat sulit baginya, pembangkit tenaga listrik di surga kelima Immortal Emperor Realm. Tugas yang sangat berat. Akhirnya, setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, hukum ruang angkasa kaisar abadi Gai Zheng akhirnya masuk ke titik cahaya hitam, dan titik cahaya hitam tiba-tiba meningkat beberapa poin, dan jarak antara keduanya tampaknya meningkat seiring waktu. Sedikit. Selanjutnya, kaisar abadi Gai Zheng mengendalikan kekuatan hukum ruang dan menuangkannya ke titik cahaya hitam terus-menerus, membuat titik cahaya hitam tumbuh semakin besar, seolah-olah dari ujung langit berbintang yang jauh, titik demi titik. Tarik saja. Proses ini berlangsung selama tujuh hari, tujuh hari kemudian, dengan upaya Immortal Emperor Gai Zheng, titik hitam cahaya seukuran biji wijen pada awalnya kini telah berubah menjadi ruang gelap dengan radius satu kaki. Di ruang gelap, sebuah pintu perunggu mengjulang di depan semua orang. Saat melihat gerbang perunggu, ekspresi Immortal Emperor Gai Zheng dan Jian Chen sedikit berubah. Pintu ini adalah artefak bermutu tinggi, dan aku tidak bisa membukanya. Immortal Emperor Gai Zheng berkata dengan suara yang dalam, wajahnya menjadi pucat saat ini. Penatuanong berjalan perlahan di depan gerbang perunggu, telapak tangannya disegel, dan berkas cahaya memasuki gerbang perunggu. Terima kasih telah menonton!